Energi spiritual di Pegunungan Moyun sangat langka. Meskipun pembatasan penjara pengurungan abadi telah dicabut selama satu tahun, dikatakan bahwa masih belum ada penggarap tahap jiwa baru lahir di Pegunungan Moyun. Ini karena energi spiritual di sini masih belum cukup untuk menopang seorang kultifator selama periode jin dan untuk menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Aku ingin tahu kapan kultifator tahap jiwa baru lahir berikutnya akan muncul di Pegunungan Moyun, Gumam Muyu. Bagaimana energi spiritual bisa meresap dari luar begitu cepat? Bagaimanapun, tempat ini telah ditekan selama lebih dari seratus tahun. Saya khawatir perlu lebih dari seratus tahun untuk pulih. Siaosuai tidak terkejut. Seratus tahun memang tidak adil bagi para kultifator di Pegunungan Moyun. Muyu tidak asing dengan jalan menuju lembah pemakaman yang disorderli. Lagipula, dia pernah ke sini sekali. Insiden dengan Gui Suanyu masih segar dalam ingatannya. Muyu tiba di lembah pemakaman yang disorderli. Lingkungan sekitar dipenuhi kabut abu-abu dan energi yin mengalir kemana-mana. Dia tidak menampakkan dirinya secara langsung. Sebaliknya, dia memperhatikan dari jauh, mencoba mencari petunjuk tentang orang-orang dari gerbang neraka. Jika mereka benar-benar berasal dari gerbang neraka, maka tidak bijaksana jika mereka muncul langsung di lembah pemakaman disorderli. Namun, tidak ada seorang pun di lembah pemakaman disorderli kecuali energi yin. Bahkan burung pun enggan terbang ke sini. Dasar lembah pemakaman disorderli dipenuhi dengan orang mati. Selama bertahun-tahun, energi yin yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul, menyebabkan tempat ini selalu menakutkan. Orang-orang dari gerbang neraka memang ingin berkultivasi di tempat di mana energi yin sangat padat. Ada banyak roh kebencian di sini, yang bisa mereka gunakan untuk memurnikan harta sihir mereka sendiri. Ketika Gui Suanyu menggunakan arah pelacakan jiwa, dia mengandalkan energi yin di sini untuk mengatur susunannya. Tempat ini adalah tanah berharga bagi orang-orang dari gerbang neraka. Muyu menduga orang-orang dari gerbang neraka mungkin dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok sedang mengumpulkan roh-roh yang kesal di pegunungan seratus ribu, dan kelompok lainnya sedang menunggu di sini. Lagipula, dia ingat Gui Han pernah mengatakan bahwa mereka hanya bisa memasuki pulau hantu setelah mengumpulkan seribu jiwa binatang iblis. Dia takut misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Berapa lama kita harus menunggu? Long Teng bergumam. Muyu dan Suai kecil telah menunggu di puncak gunung di kejauhan hampir sepanjang hari karena dia khawatir akan ada orang-orang dari gerbang neraka dalam tahap integrasi tubuh. Ketika saatnya tiba, tidak mudah memprovokasi mereka. Namun setelah menunggu lama, dia tidak melihat jejak orang-orang dari gerbang neraka. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Siao Suai, pelankan suaramu saat kamu sedang makan. Kami akan mencari orang mati. Bisakah kamu lebih serius? Muyu sakit kepala saat melihat Siao Suai menggunya apel. Oh, Siao Suai menggigitnya lagi. Orang mati tidak bisa mempengaruhi nafsu makan Siao Suai. Dia dengan hati-hati mendekati Valley of Disorderly Grafess dan mengerutkan kening saat dia merasakan aura di sekelilingnya. Tidak ada aura-orang dari gerbang neraka di sini. Muyu telah bertarung dengan orang-orang dari gerbang neraka lebih dari sekali atau dua kali, jadi dia sangat akrab dengan keanehan teknik mereka. Jika orang-orang dari gerbang neraka ada di sini, mereka pasti akan meninggalkan aura dingin yang menusuk tulang. Bahkan udara pun akan dipenuhi rasa dingin yang sulit disebarkan. Kalau bukan orang-orang dari gerbang neraka, lalu siapa lagi? Naga Teng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita tidak akan turun dan melihat apa yang terjadi, bukan? Siao Suai akhirnya selesai memakan apelnya. Kemudian, dia melihat kecelah tak berdasar di tanah dengan rasa jijik. Yin Qi melayang dari bawah, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tikus kecil, apakah kamu tidak akan mencicipi rasa jiwa? Naga Teng mendengus. Aku tidak akan makan makanan menjijikan seperti itu. Kata Siao Suai. Lembah kuburan yang tidak tertata seperti lubang pembuangan tanpa dasar. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui apa yang ada di dasar lubang pembuangan tersebut. Namun, semua orang bisa membayangkan mayat di mana-mana, pecahan peti mati berserakan di tanah, tulang-tulang menumpuk di pegunungan, dan sebagainya. Tidak peduli apa, banyak orang telah dilempar ke sini. Bagaimanapun, kita bahkan telah melalui formasi mayat Yin. Apa yang perlu ditakutkan di lembah kuburan yang tidak tertata ini? Muyu berkata dengan tenang. Dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit merasa jijik. Sampai batas tertentu, tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada formasi mayat Yin. Ketika dia melewati formasi Yin Kors, setidaknya dia tahu apa yang menunggunya. Namun, di lembah kuburan yang disorderly, tidak ada yang tahu apa yang akan muncul. Namun, meskipun lembah kuburan yang tidak tertata rapi penuh dengan orang mati, sebagian besar dari mereka adalah manusia biasa. Mungkin ada beberapa kultifator yang tubuhnya telah hancur. Kultifator terkuat hanya ada di periode jindan. Bahkan jika mereka bisa menjadi roh, mereka tidak akan menentang surga, bukan? Tidak peduli apa, dia masih seorang kultifator tahap pemutusan roh. Masuk akal baginya untuk takut pada beberapa jiwa. Selain itu, jika itu benar-benar gerbang neraka, dia bisa saja mengusir muling dan melarikan diri. Saya tidak menyukai keputusan ini. Xiao Suai meringkuk dan mengebor pakaian Muyu. Dia menjulurkan kepala kecilnya dengan wajah penuh ketidakbahagiaan. Pengecut. Naga Teng mengejek. Bah, aku hanya berhati-hati. Ada aura di sini yang aku benci. Xiao Suai mendengus. Aura apa itu? Naga Teng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sama menyebalkannya dengan aura di tubuhmu. Xiao Suai berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Muyu menyuruh mereka berdua berhenti membuat keributan. Seolah-olah mereka takut orang-orang mengetahui bahwa mereka akan menjelajahi tumpukan orang mati. Dia menginjak muling dan melompat ke lembah makam yang disorderli. Angin dingin bertiup ke tubuh Muyu. Udara dingin menembus tubuhnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritualnya tidak mampu mengusir udara dingin ini. Angin dingin ini memiliki daya tembus aneh yang mengabaikan hambatan energi spiritual. Dia turun dengan sangat lambat dan tidak berani mengendur. Dia selalu waspada terhadap orang-orang dari gerbang neraka yang akan melompat entah dari mana. Di sekelilingnya terdapat bebatuan kasar dan tidak rata dengan lapisan es tipis. Selain itu, tidak ada satupun tanaman. Seolah-olah tidak ada kehidupan di sini. Saya ingat istana bawah tanah ras iblis. Saat itu, setidaknya ada beberapa hal dengan energi spiritual yang kaya yang menarik perhatian saya. Tidak ada apa-apa di sini. Menurut Anda mengapa kita harus menjelajahi bawah tanah? Xiao Suai bertanya dengan cemberut. Jika kamu tidak menjelajahi bawah tanah, apakah kamu ingin pergi ke langit? Mengapa kamu tidak pergi dan berjalan mengelilingi matahari? Long Teng mengerutkan bibirnya. Apa yang Anda tahu? Saat kami berada di surga kedua, kami benar-benar pergi ke langit. Saat itu, kami menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki di langit. Xiao Suai mendengus. Namun, Muyu tidak jatuh terlalu lama. Setelah sekitar satu jam, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tenggelam ke dasar lembah kuburan yang disorderli. Mayat ada di mana-mana, peti mati hancur, dan tulang putih ada di mana-mana. Tidak ada satu halpun yang dia bayangkan. Dasar lembah kuburan yang tidak tertata hanyalah kerikil biasa. Tidak ada serangga, tidak ada lumut, tidak ada apa-apa. Suasananya begitu sunyi hingga menakutkan. Aneh. Bukankah mereka bilang ini tempat membuang mayat? Mengapa tidak ada mayat? Xiao Suai berkedip. Muyu juga tidak mengerti. Biarpun tidak ada orang dari gerbang neraka di sini, setidaknya pasti ada mayat, bukan? Jika tidak ada mayat, maka beberapa peti mati juga akan baik-baik saja. Bahkan serutan kayu tidak akan membuat Muyu merasa sedikit normal, tapi apa yang terjadi di dasar lembah? Mungkinkah itu sejenis hantu atau sesuatu yang memakan semua mayat? Long Tang menebak. Goul bahkan tidak bisa memakan peti mati, kan? Muyu mencari di sekitar lembah yang kosong, tapi masih tidak ada yang luar biasa. Dia dengan cepat terbang mengelilingi seluruh lembah. Valley of Disorderly Graves tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus mil. Dengan kecepatan Muyu, dia dengan cepat mengitari seluruh lembah, tapi dia bahkan tidak melihat hantu. Setelah orang-orang dari desa terdekat meninggal, mereka akan membuang mayat mereka ke lembah kuburan yang tidak tertib. Namun, tidak ada satupun mayat di dasar lembah kuburan yang disorderly. Mayat-mayat itu sepertinya telah menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Cerita rakyat mengatakan bahwa ini adalah jalan menuju reinkarnasi di dunia bawah. Tidak mungkin semisterius itu, kan? Muyu merasakan hawa dingin muncul dari dasar kakinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada gelombang yinki di langit, tapi dia masih bisa melihat cahaya bersinar. Apakah orang-orang dari gerbang neraka ada di sini untuk membersihkan mayat-mayat itu? Mungkin mereka ingin tinggal di sini dengan damai, tebak suai kecil. Jika orang-orang dari gerbang neraka mempunyai waktu senggang seperti itu, matahari akan terbit dari barat. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada kehadiran khusus di bawah sana seperti orang-orang dari gerbang neraka. Meskipun angin di lembah kuburan yang disorderly sangat menusuk tulang, konsepnya benar-benar berbeda dari orang-orang di gerbang neraka. Mungkinkah ada sesuatu yang hidup di gua-gua di tebing yang kita abaikan? Longteng memandangi tebing yang tertutup es dan berkata, Biarkan aku mencari. Muyu melakukan serangkaian segel tangan, dan sonic sparrows yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya. Mereka melebarkan sayapnya dan terbang di udara, mencari di tebing lembah pemakaman massal. Di saat yang sama, dia melepaskan kekuatan rohnya untuk memeriksa tebing. Setelah satu jam, dia masih tidak dapat menemukan satu gua pun. Ini sangat aneh. Apakah mayat-mayat itu benar-benar hilang dari dunia? Muyu merasa itu sangat aneh. Dia sudah memeriksa seluruh lembah kuburan yang disorderly. Itu hanyalah retakan biasa di tanah. Tidak ada yang istimewa dari itu. Dia bertanya-tanya apakah ada semacam formasi teleportasi yang mengirim mayat-mayat itu pergi. Namun, Muyu adalah master sekte dari formasi mesin-mesin terbang. Jika ada semacam formasi di sini, mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Selain itu, jika ada formasi, Suai Kecil akan dengan senang hati berteriak bahwa dia ingin menggerogoti basis formasi. Suai Kecil menamakan semua basis formasi, menggerogoti pangkalan, artinya dia dapat menggerogoti semua basis formasi. Situasinya yang begitu aneh hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mungkin hanya orang mati yang bisa masuk. Kita hidup dan bersemangat, dan kita tampan. Bahkan Raja Neraka tidak akan membukakan pintu untuk kita. Suai Kecil merapikan dua halai rambut di keningnya. Muyu tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di lembah makam yang disorderly. Dia hanya bisa memikirkan rencana ini untuk saat ini. Mari kita kembali dan mencari tahu apa yang terjadi di pemakaman Tuan Tuasao. Lalu, kita akan melihat apakah ada tetua di desa terdekat yang perlu dimakamkan di sini. Kenapa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan? Misalnya pergi ke restoran barbek dan makan bebek panggang. Kenapa kita harus menunggu orang mati? Apa kita bosan? Suai Kecil memutar matanya. Kita bisa menyalakan api dan memanggang barbek di bawah sana dan menunggu sampai orang mati berjatuhan. Dragon Finn tidak keberatan sama sekali. Cacing tanah besar, kenapa seleramu begitu berat? Bukankah seharusnya kamu yang memiliki selera yang berat? Muyu kembali ke puncak lembah makam yang disorderly. Valley of Disorderly Graves tidak terlalu dalam, hanya beberapa ribu meter. Ketika Muyu turun, dia khawatir beberapa jiwa akan melompat keluar dari angin dingin, jadi dia sangat lambat. Namun, ketika dia kembali, itu tidak memakan banyak waktu. Kelainan lembah kuburan yang disorderly adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Muyu. Setelah bertahun-tahun membuang orang mati ke lembah kuburan yang tidak teratur, dasar lembah itu benar-benar kosong. Muyu bahkan memindahkan kerikil di tanah, tapi dia masih tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan orang mati. Seolah-olah dia memasuki dunia lain. Setelah meninggalkan lembah makam yang disorderly, Muyu terbang ke langit dan mengamati pemandangan di kejauhan. Segera, dia menemukan sebuah desa sekitar 30 km di utara lembah makam yang disorderly. Menurut Xiaofei dari Akademi, desa ini disebut Desa Jiangqi, dan merupakan desa tempat tinggal Tuan Tuasau. Sejak kejadian itu, banyak pembudidaya datang ke sini karena reputasinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Oleh karena itu, hal ini hanya dapat dianggap sebagai imajinasi manusia. Desa itu sangat sepi. Penduduk desa yang sederhana datang dan pergi, membawa bajak dan cangkul, membawa rumput dan menggembalakan sapi. Ada juga banyak orang yang sibuk di ladang terdekat. Muyu menghentikan seorang pria parubaya berkulit gelap dan bertanya, Paman, bolehkah saya bertanya di mana rumah Tuan Tuasau? 572. Saya, saya tidak tahu. Wajah pria parubaya itu dipenuhi kegugupan, dan dahinya dipenuhi keringat. Seolah-olah kata, Patriark Zhao, adalah nama tabu yang tidak bisa disebutkan. Itu benar, saya ingat Zhao Patriark tinggal di desa ini, bukan? Meskipun Muyu tidak tahu arah, Xiao Fei telah menggambarkan penampilan dan lokasi desa dengan jelas, jadi dia merasa tidak akan menemukan tempat yang salah. Saya benar-benar tidak tahu, saya tidak ingin mati. Pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan. Ia menggigil dan lari, bahkan membuang cangkul di tangannya. Hei, kamu bahkan tidak mengambil cangkulnya. Kenapa kamu berlari? Bukannya aku akan memakanmu, Muyu dengan penasaran berteriak dari belakang. Namun pria parubaya itu berlari sangat cepat, dan menghilang ke halaman kecil. Muyu terus berjalan ke desa, dan setelah bertanya kepada beberapa penduduk desa, dia menemukan bahwa reaksi mereka sama dengan reaksi pria parubaya. Mereka ketakutan setengah mati, dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bukankah penduduk desa ini terlalu pengecut? Muyu, itu pasti karena kamu tidak cukup tampan sehingga mereka ditakuti olehmu. Izinkan saya bertanya kepada mereka. Xiao Suai melompat ke bahu Muyu. Jangan main-main. Kalau kamu buka mulut, mereka mungkin akan melihatmu dengan terkejut untuk waktu yang lama. Lebih baik kamu tidak berbicara. Mereka berbeda dari kita. Wajar jika mereka merasa sedikit takut saat menghadapi hal aneh seperti itu. Muyu melirik penduduk desa yang lewat, ragu apakah dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menukar informasi. Namun, dia curiga penduduk desa ini tidak mengerti arti dari batu roh, dan dia tidak membawa perak, jadi ini sulit. Dia berjalan mengelilingi desa dan berjalan ke tepi sawah. Seorang lelaki tua berjanggut pendek sedang duduk di punggung lapangan sambil mendesah. Orang tua, kenapa kamu menghela nafas? Apakah panennya tidak bagus? Muyu duduk di samping lelaki tua itu. Dia berencana untuk dekat dengannya dan mengenalnya. Kalau tidak, dia akan ketakutan ketika dia bertanya kepada sawah patriark. Orang tua berjanggut pendek itu dikenal sebagai pak tua Su. Ada kerutan khawatir di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Muyu dan berkata, Anak muda, kamu terlihat asing. Dari mana asalmu? Aku baru saja lewat. Aku baru saja melihatmu menghela nafas. Kenapa? Muyu tersenyum polos. Su tua menghela nafas lagi dan berkata, Pertumbuhan tanaman tahun ini tidak optimis. Saya tidak tahu dari mana datangnya hama jenis baru, tetapi mereka tidak dapat dibunuh. Kita hanya dapat menyaksikan mereka menghancurkan tanaman. Muyu melirik nasi itu. Ia menemukan beberapa serangga yang lebih kecil dari nyamuk tergeletak di bulir padi. Banyak bulir padi yang sudah dimakan. Itu nyamuk setan daun layu. Makhluk ini sungguh menjengkelkan. Ia memakan segalanya. Sekilas suai kecil mengenali hama pada beras. Makan semuanya. Bukankah itu kamu? Long Teng tertawa. Tapi aku tampan. Nyamuk setan daun layu adalah binatang iblis peringkat satu. Ukurannya sangat kecil dan suka hidup berkelompok. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan aroma warm heart grass untuk mengusirnya. Muyu sangat pandai melakukan hal semacam ini. Paman, aku punya cara untuk mengusir hama ini. Muyu berkata dengan percaya diri. Anak muda, jangan mengolok-olok orang tua ini. Kami sudah mencoba segalanya. Kamu masih sangat muda dan tidak terlihat seperti petani. Bagaimana kamu bisa mengetahui hal-hal ini? Su tua menggelengkan kepalanya. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambayan tangannya, sebatang warm heart grass muncul di tangannya. Dia tersenyum dan menanam warm heart grass di ladang. Kemudian, dengan sedikit jentikan tangannya, aroma warm heart grass segera menyebar. Berdengung. Semua nyamuk setan daun layu tiba-tiba terbang dari sawah dengan panik. Mereka melarikan diri ke segala arah untuk menghindari aroma warm heart grass. Hanya dalam waktu singkat, semua nyamuk setan daun layu telah melarikan diri. Muyu melambaikan tangannya, dan semua nasi yang telah dikunyah mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia bertepuk tangan ke atas dan ke bawah, berpikir bahwa dia benar-benar teman baik paman petani ini. Dia tidak hanya bisa membasmi hama, tapi dia juga bisa membantu tanaman. Di mana dia bisa menemukan pemuda yang baik dan serba bisa. Ini, mulut su tua terbuka lebar karena terkejut. Paman, tanaman ini namanya rumput hati cacing. Kalau ditanam di sini, tidak akan ada nyamuk setan daun layu dalam radius 1 mil. Muyu dengan baik hati mengingatkannya. Anak muda, bagaimana kamu tahu? Terima kasih anak muda. Su tua sangat terkejut. Ia segera berlari turun untuk memeriksa kondisi sawahnya. Sawah yang digerogoti sudah sembuh. Bahkan menjadi lebih montok. Bahkan sawah yang dimakan pun tumbuh kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Su tua menyentuh sawah di tangannya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh iya, saya lupa bilang. Rumput hati cacing adalah musuh alami hama ini. Dapat memulihkan tanaman yang dimakan hama tersebut. Muyu menyadari bahwa dia sepertinya berlebihan. Dia dengan cepat mengarang omong kosong. Ya Tuhan, orang tua ini tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kekhawatiran di wajah Old Su menghilang. Alisnya yang mengerutkan kening juga mengendur. Seluruh pribadinya tampak menjadi lebih muda. Paman, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan. Ceritakan detailnya padaku. Anggap saja itu sebagai hadiah. Muyu tersenyum. Jangan khawatir anak muda, jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Saya tidak akan menyembunyikannya. Su Tua segera berjanji. Saya mendengar bahwa tuan tua sawah di desa anda telah bangkit dari kematian. Apa yang terjadi? Muyu bertanya. Su Tua menghirup udara dingin. Wajahnya langsung menjadi pucat. Seperti orang lain, dia melarikan diri. Namun setelah berlari dua langkah, dia berhenti. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling dan berbisik. Anak muda, mengapa kamu menanyakan hal ini? Hal ini tidak bisa dikatakan sembarangan. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya sembarangan? Muyu bertanya dengan bingung. Bahkan jika seseorang kembali dari kematian dan menakuti manusia, itu tidak akan sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa mengatakannya. Bukan. Singkatnya, masalah ini tidak bisa dikatakan. Jika saya mengatakannya dengan lantang, saya akan mati mendadak. Su Tua berkata dengan wajah pucat, Wang Erniang yang bermulut besar di desa adalah contoh yang baik. Beberapa hari yang lalu, sekelompok guru abadi mendengar tentang masalah ini dan datang untuk menanyakannya. Wang Erniang dengan cepat berbicara, tetapi siapa tahu bahwa dia akan mati sebelum dia dapat mengucapkan beberapa patah kata. Kami semua dikutuk oleh Tuan Tua Zhao. Jika kami mengatakan apa yang terjadi hari itu, kami akan dibawa pergi olehnya. Dikutuk. Muyu semakin penasaran. Menceritakan kisah hantu bisa membunuh diri sendiri. Kalau begitu, sudah jelas. Bisakah kamu menuliskannya? Muyu berkata tanpa daya. Su Tua menggelengkan kepalanya, orang tua ini buta huruf. Bagaimana saya bisa menulis? Muyu dengan hati-hati memandang Su Tua. Dia menemukan bahwa tubuh Su Tua sepertinya dikelilingi oleh aura aneh. Tiba-tiba hatinya bergetar. Dia tiba-tiba meraih tangan Old Su. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Su Tua ketakutan dengan tindakan Muyu. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa melawan Muyu? Dia ingin berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Alis Muyu sedikit berkerut. Seseorang telah memasang susunan setan di tubuhmu. Aneh. Siapa yang begitu kejam? Muyu tidak memperhatikan dengan cermat pada awalnya. Baru sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mata Old Su berkedip dengan jejak aura abu-abu yang tak terlihat. Aura abu-abu ini sangat tersembunyi. Itu mirip dengan aura orang-orang dari gerbang neraka, tapi itu bukanlah aura orang-orang dari gerbang neraka. Itu ada dalam bentuk pola Arai. Dalam kondisi tertentu, aura abu-abu ini cukup untuk merenggut nyawa Su Tua. Arai apa? Orang tua ini tidak mengerti. Saya tahu bahwa kita telah dikutuk. Hanya dengan merahasiakan masalah ini kita dapat bertahan hidup. Kata Su Tua dengan panik. Paman, apakah dadamu akhir-akhir ini terasa sesak? Rasanya seperti ada batu yang menekan dadamu. Terkadang, napasmu menjadi sangat cepat. Terkadang, matamu terasa sakit. Saat kamu melihat sesuatu, kamu akan menemukannya Anda tidak dapat melihat warna lain. Hanya abu-abu. Muyu bertanya dengan serius. Su Tua benar-benar tercengang. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku hanya bisa melihat hitam dan putih ketika aku melihatmu. Muyu mengusap dagunya. Tubuh Ool Su telah ditanami susunan yang sangat menyeramkan. Aura abu-abu di tubuhnya adalah pola susunan. Arai ini disebut arai yang kehilangan hati. Itu khusus digunakan pada orang-orang. Pada waktu tertentu, susunan tersebut dapat diaktifkan untuk membunuh orang. Arai yang kehilangan hati direkam di pavilion arai dari sekte arai. Arai ini terdaftar sebagai teknik terlarang. Karena terlalu kejam, umumnya, murid sekte tidak akan diizinkan untuk mengolah susunan ini. Muyu telah mempelajari banyak teknik terlarang. Meskipun dia sebenarnya tidak menggunakan banyak dari mereka, penilaiannya pasti tidak salah. Memang ada yang disebut kutukan di tubuhmu. Begitu kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Muyu melepaskan tangan Ool Su. Su tua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakannya. Anak muda, lebih baik jika Anda tidak bertanya tentang masalah ini. Anda membantu saya membasmi Hamapadi. Orang tua ini laki-laki sangat berterima kasih padamu. Namun, lelaki tua ini benar-benar tidak bisa membantumu dengan apapun. Paman, jangan khawatir. Saya punya cara untuk menghilangkan kutukan ini. Kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Kamu, kamu punya cara untuk menghilangkan kutukan itu. Anda adalah seorang guru abadi. Su tua bertanya dengan heran. Muyu mengangguk. Dalam sekejap, Primal Yin dan Yangki keluar dari tubuhnya dan menutupi tubuh Ool Su. Su tua berteriak ketakutan karena Primal Yin dan Yangki membawanya ke udara. Setelah itu, Rune arah hitam dan putih menyatu ke dalam tubuh Pak Tuas Su. Dengan sedikit gemetar, Pak Tuas Su merasa seolah-olah ada belenggu di tubuhnya yang telah dilepas. Batu yang menekan hatinya juga telah lenyap. Ini, ini dia. Ool Su perlahan mendarat di tanah. Dia menyentuh dadanya dan mengusap matanya. Ketika dia menemukan bahwa rasa sakit di matanya telah hilang, dia langsung gembira. Dia membungkukkan tubuhnya dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Muyu dengan cepat membantunya berdiri. Kamu bisa memberitahuku situasinya sekarang. Jangan khawatir, kali ini tidak akan terjadi apa-apa. Aku janji, kata Muyu. Su tua ragu-ragu untuk waktu yang lama. Meski perasaan aneh yang mengganggunya beberapa hari terakhir ini telah hilang, dia masih ragu. Lagipula, hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Namun ketika dia melihat padi yang dia tanam dan menyentuh dadanya, dia teringat bahwa dia baru saja diangkat ke udara. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Muyu adalah master abadi yang kuat. Jadi, dia segera mengangguk. Lupakan saja, orang tua ini akan berhati-hati. Sebaiknya aku memberitahumu. Zhao Tua adalah seorang lelaki yang sangat tua di desa kami. Setelah dia meninggal, menurut tradisi, semua orang di desa harus menghadiri pemakamannya. Semua orang di desa membawa peti mati Zhao Tua ke lembah pemakaman disorderly dan mendorongnya ke bawah. Awalnya, kami semua berencana untuk kembali. Siapa sangka peti mati Zhao Tua tiba-tiba muncul dari dasar lembah? Kemudian peti mati itu terbuka dengan sendirinya. Dia benar-benar berdiri dari peti mati, dan kami semua ketakutan. Semua orang mengira dia meninggal dengan sedih karena dia memiliki sekelompok keturunan yang tidak berbakti. Namun tubuh Zhao Tua melonjak dengan ki hitam yang menakutkan dan langsung membunuh ketiga putranya dan seluruh keturunan keluarga Zhao. Itu terlalu menakutkan. Semuanya hilang dalam sekejap. Muyu mengerutkan kening. Menurut Urayan Sutua, cara orang-orang ini meninggal sangat mirip dengan cara orang-orang dari gerbang neraka. Namun, tidak ada aura yang tersisa dari orang-orang dari gerbang neraka di lembah pemakaman disorderly. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari gerbang neraka. Apakah Zhao Tua mengatakan hal lain? Muyu terus bertanya. Sutua berhenti sejenak dan melanjutkan. Setelah Zhao Tua membunuh keturunannya, dia tertawa keras. Tawanya sangat menakutkan, seperti mengertakkan gigi. Kemudian, dia berkata kepada kami bahwa dia sekarang telah disegel. Sutua tiba-tiba menutup mulutnya. Di saat yang sama, matanya terbuka lebar. Tampaknya dia sangat ketakutan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan seluruh tubuhnya lurus. 573. Mata Patuasu terbuka lebar saat dia berputar ketakutan. Orang tua, kamu baik-baik saja. Muyu bertanya dengan gugup. Dia yakin dia telah merusak formasi di tubuh Sutua. Bagaimana mungkin sesuatu masih terjadi padanya? Sutua tiba-tiba menghela nafas lega. Kegugupan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Di saat yang sama, dia menyentuh keningnya dan menarik mulutnya. Ketika dia merasakan sakit, dia menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. Untungnya, Wang Erniang dibawa pergi oleh Zao Tua ketika dia datang ke sini beberapa hari yang lalu. Untungnya, saya baik-baik saja. Muyu memutar matanya. Bagaimana dia bisa mengira Sutua akan melakukan hal seperti itu? Dia mengira dia telah melewatkan sesuatu dan melukai Sutua. Dia siap merasa bersalah, tapi ternyata itu hanya peringatan palsu. Kamu baik-baik saja, tapi kamu membuatku takut. Muyu tersenyum tak berdaya. Tuan abadi, kamu sungguh luar biasa. Anda benar-benar menghilangkan kutukan saya. Pak Tua Su berkata dengan penuh terima kasih. Apa yang dikatakan Zao Tua setelah itu? Muyu bertanya. Sutua berkata dengan hati-hati, sekarang segelnya telah dibuka, kalian manusia. Sutua berhenti sejenak. Dia menyentuh dahinya dan menarik wajahnya. Ketika dia mengetahui bahwa dia masih baik-baik saja, dia melepaskan keberaniannya dan berkata. Kalian semua manusia akan menjadi mangsa kami. Aku sudah menanamkan kutukan pada tubuhmu. Aku akan menunggu hari kematianmu dan kemudian aku akan kembali menyambut kamu masing-masing dan keturunanmu. Ingat, jika ada di antara kalian yang berani membicarakan masalah hari ini, saya akan segera membawa kalian pergi. Maka anda akan mati tanpa mengetahui alasannya. Pak Tua Su mengulangi kata-kata yang didengarnya hari itu tanpa melewatkan satu katapun. Itu saja, apalagi yang dia lakukan. Muyu merasa itu agak tidak terbayangkan. Oh iya, awalnya dia tertawa sebentar. Lalu dia melakukan tindakan ini. Biar saya tunjukkan. Saya hampir lupa, Zao Tua hanya memiliki empat jari di tangan kanannya. Jari telunjuknya secara tidak sengaja patah oleh batu saat dia berada. Muda. Pak Tua Su membusungkan dadanya dan berdeham. Dia terbatuk dua kali dan membengkokkan jari telunjuknya ke bawah. Kemudian, dia merentangkan keempat jarinya yang tersisa dengan telapak tangan menghadap ke langit. Dia tertawa duluan. Begitulah cara dia tertawa. Hahaha. Awalnya, dia menceritakan kisah hantu tentang orang mati yang hidup kembali. Itu adalah masalah yang sangat serius, tapi Pak Tua Su tiba-tiba tertawa, yang membuat Muyu geli. Muyu tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar dikalahkan oleh Su Tua. Siapa yang mengira Su Tua bisa melakukan hal seperti itu? Dia bahkan mempelajari cara orang lain tertawa. Dia mengira Su Tua bukanlah seorang pendongeng, melainkan seorang petani di sini. Bakat Ool Su benar-benar terkubur. Muyu tidak ingin menjadi pendongeng. Pak Tua Su tertawa sebentar. Kemudian, dia menggertakan giginya dan berpura-pura menjadi kejam sambil berkata, kita akhirnya sampai di surga ketiga. Tempat ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Tawa Muyu tiba-tiba berhenti. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi? Hahaha, Pak Tua Su hendak tertawa lagi. Tidak, tidak, itu kalimat setelah tertawa. Muyu dengan cepat melambaikan tangannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah penyelidikan terhadap orang mati. Dia harus serius dan tidak bisa tertawa bersama Pak Tua Su. Kita akhirnya sampai di surga ketiga. Tempat ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Kata Pak Tua Su. Kita akhirnya sampai di surga ketiga. Tempat ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Muyu sedikit terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia yakin Pak Tua Zao sedang dikendalikan oleh seseorang, tapi mengapa orang yang mengendalikan Pak Tua Zao mengucapkan kata-kata aneh seperti, kita akhirnya tiba di surga ketiga. Mungkinkah orang ini bukan orang dari surga ketiga? Hati Muyu sedang kacau. Dia tahu bahwa dunia ini tidak sesederhana itu. Tempat mereka berada disebut surga ketiga. Ketika dia berada di sekolah danding, dia pergi ke surga kedua. Ini berarti harus ada dunia lain seperti surga pertama dan surga keempat. Namun, selain surga kedua, dia tidak tahu apapun tentang keberadaan dunia lain. Mungkinkah orang yang mengendalikan Pak Tua Zao berasal dari dunia lain? Surga kedua adalah binatang iblis. Itu jelas mustahil. Lalu, mungkinkah itu seseorang dari surga pertama atau surga keempat? Jadi, hilangnya orang mati di lembah pemakaman Cautik ada hubungannya dengan orang misterius ini. Tapi kenapa dia tidak langsung membunuh semua orang? Sebaliknya, dia menunggu semua orang mati sebelum datang menyambut mereka. Apa tujuannya membunuh keturunan Pak Tua Zao? Segalanya menjadi rumit dan membingungkan lagi. Muyu awalnya mengira bahwa orang-orang dari gerbang neraka lah yang menyebabkan masalah. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah keberadaan yang lebih misterius. Namun, Muyu mencari di seluruh lembah pemakaman Cautik dan tidak menemukan apa yang disebut segel. Dia juga tidak melihat di mana orang ini berada. Bagaimana dia akan menyapa penduduk desa yang meninggal? Pak Tua, bantu aku mengumpulkan semua penduduk desa. Pertama-tama aku akan menghilangkan kutukan di tubuh semua orang. Kata Muyu. Tuan Guru Abadi, panggil saja saya Pak Tua Su. Pak Tua Su dengan cepat berkata. Kemudian, dia segera berlari memanggil penduduk desa untuk menghilangkan kutukan tersebut. Muyu merenung dalam hatinya. Dia merasa harus memikirkan cara untuk memancing orang itu keluar. Situasi di surga ketiga sudah cukup kacau. Jika ada orang luar yang misterius ikut campur, akan sulit membayangkan bagaimana situasi ini akan berakhir. Dengan sangat cepat, Pak Tua Su memanggil seluruh penduduk desa. Namun, meskipun mayoritas penduduk desa menghormati Muyu, mereka masih tidak mempercayai kata-kata Pak Tua Su. Dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghilangkan kutukan itu? Pak Tua Su, apakah kamu berbohong? Janda Zhang sebagai kepala desa berkata dengan wajah penuh keraguan. Benar, kami tidak ingin menjadi Wang Erni yang kedua. Er masih menyampaikan pemikiran semua penduduk desa. Pak Tua Su menepuk dadanya untuk meyakinkan mereka. Di saat yang sama, dia juga memberitahu mereka tentang peringatan yang diberikan Pak Tua Zhao kepada mereka, termasuk demonstrasi, hahaha. Pada akhirnya, ketika semua orang melihat bahwa Pak Tua Su benar-benar aman dan sehat, mereka semua mempercayai kata-kata Pak Tua Su. Menghapus susunan yang menyedihkan itu tidak sulit bagi Muyu. Orang yang menempatkan arah pada penduduk desa tidak terlalu ahli. Setidaknya, dibandingkan dengan Muyu, itu seperti anak kecil di depan seorang penyihir hebat. Muyu dengan mudah menghilangkan formasi susunan di tubuh semua orang. Penduduk desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muyu, tetapi Muyu sedang memikirkan hal lain. Tuan Abadi, jika Anda memiliki perintah lain, katakan saja. Wajah Pak Tua Su penuh rasa hormat. Muyu melirik penduduk desa yang kagum padanya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Apa yang kamu lakukan dengan kematian Wang Erni yang? Apakah Anda mengirimnya ke disorderly Burial Fali? Pak Tua Su dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Maksudmu lembah pemakaman langit? Beraninya kami pergi ke sana. Sejak kejadian itu, lembah pemakaman langit menjadi tempat yang penuh masalah. Kami tidak ingin Wang Erni yang hidup kembali dan mengambil keturunannya. Itu sebabnya kami menguburkannya. Lembah pemakaman disorderly disebut lembah pemakaman langit oleh para penggarap mandiri. Bagaimanapun, itu terlempar dari langit. Penduduk desa di dekatnya percaya bahwa itu adalah jalan menuju akhirat. Sejak dia dikuburkan, Muyu tidak ingin mengganggu orang mati yang tidak bersalah. Dia perlu memikirkan cara lain. Tuan Guru Abadi, sepertinya hari sudah larut. Mengapa Anda tidak menginap di rumah saya malam ini? Pak Tua Su bertanya ragu-ragu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Selain itu, namaku Muyu. Muyu benar-benar perlu memikirkan masalah ini. Yang paling penting adalah dia telah menghapus susunan penduduk desa. Jika orang misterius itu mengetahuinya, dia tidak tahu apakah dia akan membunuh mereka. Muyu perlu memastikan keselamatan seluruh penduduk desa. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Muyu, kamu bisa tinggal di rumahku. Ini kehormatan saya. Pak Tua Su berkata dengan penuh semangat. Pak Tua Su menerima Muyu dengan sangat hangat. Dari Pak Tua Su, Muyu juga mengetahui tentang kehidupan Pak Tua Zao. Meskipun dalam arti tertentu, penculikan ketiga putranya oleh Pak Tua Zao adalah cara untuk melampiaskan amarahnya. Muyu tidak berpikir bahwa lelaki misterius itu ada di sini untuk membantu Pak Tua Zao menegakkan keadilan. Jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Muyu, Anda bisa pergi ke toko Chen Erzuang di desa dan bertanya tentang situasinya. Dia mungkin mengetahui sesuatu. Pak Tua Su menuangkan secangkir anggur beras buatan sendiri untuk Muyu. Lalu dia berlari ke dapur dan mengeluarkan angsa panggang yang baru dibuat. Angsa panggang buatan sendiri memiliki rasa yang istimewa. Si kecil tampan makan dengan gembira. Siapa Chen Erzuang? Muyu mencicipi anggur beras. Rasanya pedas dengan sedikit rasa manis. Benar-benar tidak buruk. Pak Tua Su menjawab Muyu dan duduk di hadapan Muyu. Dia tampak merasa tidak nyaman. Jelas sekali bahwa makan dengan Muyu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, melihat penampilan Muyu yang ramah, dia tidak lagi takut. Pak Tua Su meminum seteguk anggur beras dan berkata, Chen Erzuang adalah bisnis yang menghususkan diri dalam menangani orang mati. Ketika seseorang meninggal di desa-desa terdekat, mereka akan memintanya untuk membuat peti mati untuk menjadi tuan rumah pemakaman. Dia juga hadir pada hari itu. Saya mendengar bahwa Chen Erzuang memiliki sepasang mata Yin Yang yang dapat berkomunikasi dengan jiwa. Hari itu, dia ditangkap oleh Pak Tua Zao. Namun, karena suatu alasan, Pak Tua Zao melepaskannya. Oh benar, saat kamu menghilangkan kutukan untuk kami hari ini, aku tidak melihatnya. Mata Yin Yang, jangan bilang dia penipu. Si tampan kecil berkata dengan tidak jelas. Ayo, tikus kecil, bagaimana kamu bisa berbicara? Pak Tua Su sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari kursinya. Si tampan kecil sudah sibuk makan sejak awal. Pak Tua Su hanya mengira itu adalah burung abadi, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Namun, si tampan kecil tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara, membuat Pak Tua Su ketakutan. Bah, kamu tikus kecilnya. Namaku si kecil tampan, sedikit itu kecil seperti di Little Handsome, dan tampan seperti di Little Handsome. Jika bukan karena kamu memberiku makanan, aku akan menghajarmu. Si tampan kecil melambaikan kaki angsa yang setengah dimakan dan berteriak dengan ketidakpuasan. Pak Aman, jangan pedulikan itu. Ini agak nakal. Muyu meraih ekor Little Handsome dan menghentikannya agar tidak menimbulkan masalah. Pak Tua Su memandang si tampan kecil. Melihat si tampan kecil sangat lucu dan tidak memiliki sifat agresif, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, hewan peliharaan abadi benar-benar berbeda. Ia bahkan bisa berbicara, tidak seperti anjing kuning besarku yang hanya tahu cara menggonggong. Terakhir kali ini, ia bahkan mengintip ke arah Janda Zhang yang sedang mandi dan hampir dipotong olehnya. Tentu saja, aku jauh lebih pintar dari anjing kuning besarmu. Bah, andalah hewan peliharaannya, seluruh keluarga anda adalah hewan peliharaannya. Jangan bandingkan aku dengan seekor anjing. Si tampan kecil menunjukkan gigi kecilnya yang tajam dan berkata dengan marah. Long Teng sudah tertawa terbahak-bahak. Muyu dengan cepat mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulut si tampan kecil untuk mengalihkan perhatiannya. Maksudmu Chen Erzuang ditangkap di udara oleh Pak Tua Zhao dan dijatuhkan dengan selamat? Muyu merasa ada sesuatu yang salah. Ya, benar. Begitu saja, Pak Tua Su mengulurkan tangannya dan membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar. Dia mengarahkannya ke si tampan kecil, seolah dia ingin menangkap si tampan kecil di udara. Si tampan kecil terlalu malas untuk bergerak. Dengan suara, celepuk tulang itu diludahkan ke tangan Pak Tua Su. 574 Toko Chen Erzuang terletak di gang paling terpencil di desa. Gang itu sepi, dan sudah lama tidak ada orang yang melewatinya. Hanya beberapa daun kuning layu yang melayang di tanah dan memantul ke tanah. Jalan berbatu di tanah sangat mulus, dan sepertinya sudah lama ada di sana. Rumputan tumbuh di celah-celah batu, menandakan sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di tempat ini. Seluruh gang dipenuhi keheningan. Orang yang sering berurusan dengan orang mati biasanya akan menjauhi mereka. Toh warga desa merasa orang mati bernasib sial dan tidak ingin terkontaminasi. Tidak ada yang mau pergi ke toko peti mati orang lain tanpa alasan. Namun, Chen Erzuang adalah satu-satunya toko di desa terdekat yang menjalankan bisnis pemakaman. Setiap kali ada orang lanjut usia yang meninggal atau anggota keluarganya meninggal, mereka akan pergi ke Chen Erzuang. Ketika dia menemukan sutua, Chen Erzuang jarang berbicara dengan orang lain. Dia tinggal di tokonya sepanjang hari. Terkadang, dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Muyu berdiri di depan toko Chen Erzuang. Tokonya bahkan tidak memiliki papan nama. Kalau dipikir-pikir, tidak diperlukan papan nama. Semua orang tahu bisnis apa yang dia lakukan. Lagi pula, dia satu-satunya toko di gang ini, jadi tidak sulit menemukannya. Ada patung Zhong Kui yang perkasa di depan toko Chen Erzuang. Itu terbuat dari kertas. Sutua bahkan memuji keterampilan patung kertasnya. Patung-patung kertas yang dia buat sangat hidup dan hidup. Zhong Kui ini sangat tinggi, tingginya sekitar 5 meter. Dia memelototi orang luar dengan mata macannya yang galak, seolah dia bisa membuat semua makhluk jahat menghindarinya. Pedang kayu persik di tangannya sangat tajam. Dia membunuh semua penjahat di dunia tanpa ampun. Chen pada pintu kayu sudah terkelupas. Sepertinya sudah lama ada di sana dan sudah sangat usang. Muyu masuk. Toko itu sangat gelap. Saat itu siang hari bolong, tapi matahari terasa seperti tidak bisa masuk. Ada sedikit bau berjamur di toko, bercampur dengan bau dupa dan sesaji. Tidak ada yang menyukai tempat ini. Di sebelahnya ada rak kayu. Di atasnya ada seikat uang kertas. Di bagian atas rak ada berbagai macam dupa. Beberapa di antaranya bahkan lebih tebal dari ibu jari. Di rak lain ada lilin putih dan tumpukan kertas jimat kuning. Tidak diketahui kegunaannya. Di belakang rak ada 4 hingga 5 peti mati. Tutup peti matinya setengah terbuka, dan bau kayunya sangat menyengat, seolah-olah baru saja ditebang. Banyak orang mungkin tidak menyukai bau kayu, tapi Muyu sangat menyukainya. Beberapa peti mati ini terbuat dari kayu cemara, sementara yang lain terbuat dari nanmu. Ada beberapa tempat tidur di samping peti mati, dan beberapa orang terbaring di atasnya. Mungkinkah itu orang mati? Untuk beberapa alasan, Muyu adalah seorang penggarap tahap pemutusan roh, dan tidak ada yang bisa menyakitinya dengan energi spiritualnya. Namun ketika dia melihat situasi ini, dia masih merasa sedikit takut. Biasanya, dia tidak akan takut jika melihat orang mati, tapi melihat orang mati di tempat asing, dia selalu merasakan simpul di hatinya. Dia berpikir jika dia berjalan mendekat dan orang mati itu tiba-tiba duduk, perasaan itu pasti tak terlupakan. Namun, Muyu segera mengetahui bahwa itu bukanlah orang mati, melainkan orang yang terbuat dari kayu, karena ia merasakan aura kayu kapur barus. Orang-orang kayu ini mengenakan pakaian biru yang sangat baru dan indah. Dia tiba-tiba mengerti pakaian seperti apa itu. Kain kafan. Dia harus mengatakan bahwa manusia kayu ini sangat hidup. Ada yang tinggi, gemuk, pendek, dan kurus. Sosok mereka mirip dengan manusia. Mereka bahkan memiliki mata, alis, dan rambut. Mereka bahkan berwarna dan hidup. Jika bukan karena matanya yang tidak berwarna, Muyu bahkan bisa memperlakukan mereka sebagai orang sungguhan. Orang-orang kayu itu mengenakan kain kafan, mungkin untuk pamer. Hanya saja pemandangan ini terlalu aneh. Muyu yakin dia tidak suka di sini. Ceritakan padaku detail orang yang meninggal itu. Pada saat ini, suara rendah dan serak tiba-tiba muncul di belakang Muyu. Muyu kaget. Dia adalah seorang penggarap tahap pemutusan roh, tetapi dia tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Muyu berbalik dan mengerutkan kening pada orang di depannya. Saat dia memasuki toko tadi, dia tidak merasakan ada orang yang hidup di toko itu. Orang ini sepertinya muncul begitu saja, yang mengejutkannya. Namamu Chen Erzuang, kan? Maaf mengganggu Anda. Muyu memandang Chen Erzuang. Ada vitalitas mengalir di tubuhnya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sudah lama berurusan dengan orang mati, tapi vitalitasnya sepertinya tidak terlalu kuat. Namun, dia yakin bahwa dia adalah orang yang hidup. Selain itu, Muyu tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun darinya. Ceritakan padaku detail orang yang meninggal itu. Apakah kamu ingin menguburkannya atau kamu ingin menguburkannya? Wajah Chen Erzuang terhalang oleh bayangan. Pemakaman langit, dimakamkan di lembah pemakaman caotik. Ini adalah nama desa-desa terdekat. Setelah kejadian itu, apakah kamu masih berani melakukan pemakaman langit? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah mayat orang tua Zhao yang bergerak membuat takut penduduk desa yang sederhana. Menurut lelaki Tuasu, desa-desa terdekat tidak lagi berani membawa kerabat mereka yang telah meninggal ke lembah pemakaman caotik. Meski dalam pandangan mereka, caotik Burial Fali adalah celah menuju kehidupan selanjutnya, namun sejak insiden pemindahan mayat, semua orang khawatir mereka akan dibawa masuk. Jadi, mereka lebih memilih menguburkan kerabatnya dan membiarkan mereka menemukan jalan menuju ke sana. Dunia bawah. Hanya kamu yang bisa memilih apakah akan melakukannya atau tidak. Aku tidak berhak melakukannya atau tidak. Suara Chen Erzuang sangat tenang. Begitu tenang hingga membuat orang merasa tak terbayangkan. Seolah-olah insiden pemindahan mayat orang tua Zhao tidak meninggalkan bayangan di hatinya. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba dia terkejut. Dia benar-benar melihat di bawah cahaya gelap toko, ada peti mati yang tergantung di udara. Meskipun peti mati ini terbuat dari kayu, Muyu tidak merasakan aura kayu apapun darinya. Dia sudah bisa mengendalikan apapun yang terbuat dari kayu. Dia bisa membuat mereka berakar dan bertunas atau mengubah bentuknya secara paksa. Tapi dia tidak bisa mengendalikan peti mati yang tergantung di balok. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Yang paling aneh adalah, mengapa peti mati itu digantung di balok toko. Peti mati itu agak menarik. Muyu menunjuk peti mati di bawah sinar. Perasaan ilahinya menyebar. Hilang seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Juga tidak ada aura khusus. Seolah-olah itu adalah peti mati yang kosong. Kamu di sini bukan untuk berbisnis. Kamu tidak mencium bau orang mati. Tapi yang ada adalah bau kematian. Setelah Chen Erzuang selesai berbicara, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju bagian belakang toko. Bau orang mati. Bau kematian. Muyu sedikit terkejut. Dia memiliki aura kematian dari rumput bawah tanah pada dirinya. Itu adalah aura kematian paling murni di dunia. Bagaimana Chen Erzuang bisa mendeteksinya? Chen Erzuang ini mungkin bukan manusia biasa. Tunggu, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Muyu melintas dan memblokir di depan Chen Erzuang. Chen Erzuang melihat Muyu tiba-tiba muncul di depannya, tapi dia tidak terkejut. Dia bahkan tidak bergerak. Kamu adalah seorang kultifator, kata Chen Erzuang. Ya, saya datang menemui Anda untuk menyelidiki masalah Tuan Tua Zhao yang kembali dari kematian. Muyu menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Chen Erzuang. Dia tidak memiliki fluktuasi energi roh apapun pada dirinya. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang manusia fana. Tetapi manusia biasanya dengan hormat menyebut para penggarap sebagai Tuan Abadi. Mereka juga akan bertindak dalam ketakutan dan gentar. Tapi Chen Erzuang tidak melakukan itu. Keturunan Tuan Tua Zhao tidak berbakti, jadi dia mengambil semuanya. Itu saja, kata Chen Erzuang sederhana. Muyu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya pada Chen Erzuang. Energi rohnya langsung melonjak. Dia mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak dikutuk? Chen Erzuang tidak bergerak ketika Muyu mengulurkan tangannya. Dia sama sekali tidak khawatir apa yang akan dilakukan Muyu padanya. Saya sudah lama berhubungan dengan orang mati. Tentu saja, saya tidak akan dikutuk oleh orang mati. Muyu menarik tangannya. Chen Erzuang tidak diragukan lagi adalah orang yang hidup. Energi roh Muyu tidak bisa masuk ke tubuhnya. Ini berarti dia bukan seorang kultifator. Ini sangat aneh. Penampilan tenang Chen Erzuang sangat tidak normal. Mustahil bagi manusia untuk bersikap begitu tenang di depan para penggarap. Tapi Chen Erzuang bahkan tidak terengah-engah. Kamu di sini bukan untuk berbisnis. Kalau begitu silakan kembali. Saya hanya berbisnis dengan orang mati. Chen Erzuang bahkan tidak melihat ke arah Muyu. Sebaliknya, dia berjalan mengelilingi Muyu dan terus berjalan menuju bagian belakang toko. Muyu melihat punggung Chen Erzuang dan kemudian kepeti mati yang tergantung di balok. Kali ini, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia langsung memilih meninggalkan tempat suram ini. Suai kecil, apakah kamu baru saja menyadari ada yang salah? Muyu tidak melangkah terlalu jauh. Sebaliknya, dia berhenti di bawah pohon di luar desa. Suai kecil mengibaskan ekornya dan berkata, ada sesuatu yang aneh di mana-mana. Bagaimana orang yang hidup bisa hidup di tempat yang suram seperti itu? Muyu tidak menyadari ada yang aneh pada Chen Erzuang. Jika dia harus mengatakan sesuatu, itu berarti Chen Erzuang tidak memiliki formasi jahat apapun padanya seperti penduduk desa lainnya. Saat menghadapinya, Chen Erzuang masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini jelas tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak menggunakan Soulwood saja untuk mengendalikannya? Kenapa kamu tidak menanyakan rahasia apa yang dia sembunyikan saja? Saran Dragonfin sangat sederhana dan kasar. Kayu jiwa sangat berbahaya bagi manusia. Cacing tanah besar, apakah kamu punya akal sehat? Kata Suai kecil. Soulwood awalnya digunakan untuk menyerang saraf mangsanya untuk mengendalikan mereka. Jika digunakan pada orang dengan santai, tentu saja akan berbahaya. Khususnya bagi manusia yang tidak memiliki kultifasi apapun, kerugiannya akan lebih besar. Muyu belum mengetahui situasi Chen Erzuang, jadi dia tidak ingin melakukan apapun padanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Menurutku tidak sesederhana itu. Meski peti mati yang digantung tidak terlihat seperti apapun, sungguh aneh. Siapa yang akan menggantung peti mati di balok atap? Dan sejak saya masuk ke toko Chen Erzuang, saya merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi saya dalam kegelapan. Perasaan ini tidak datang dari Chen Erzuang, tetapi dari sudut gelap. Jika ada seseorang di belakang Chen Erzuang, saya tidak bisa memperingatkan mereka untuk berjaga-jaga. Perasaan diawasi terasa samar. Muyu tidak dapat menemukan sumber perasaan itu dengan budidaya tahap pemutusan rohnya. Kemungkinan besar orang misterius di baliknya tidak lebih lemah dari Muyu. Apakah menurutmu mungkin ada orang mati tergeletak di peti mati itu? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat sendirian malam ini? Kata naga anggur. Suai kecil melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak suka tempat yang suram. Mengapa kita tidak berjemur di bawah sinar matahari dan makan barbecue saja? Mengapa kita harus berurusan dengan orang mati? Muyu juga tidak menyukai toko Chen Erzuang. Namun, yang lebih dia pedulikan adalah dia merasa ada banyak kayu di halaman belakang Chen Erzuang. Semua kayu ini baru ditebang, tetapi tidak digunakan untuk membuat peti mati. Sebaliknya, mereka sama dengan orang-orang kayu yang mengenakan kain kafan di toko. Semuanya terbuat dari kayu kapur barus. Dia belum pernah mendengar kayu kapur barus digunakan untuk membuat peti mati, tetapi ada orang-orang kayu di toko Chen Erzuang. Jika kayu kapur barus ini semuanya digunakan untuk membuat manusia kayu, lalu mengapa Chen Erzuang membuat begitu banyak manusia kayu? Ada patung kertas yang digunakan sebagai pelayan di dunia bawah untuk dikuburkan bersama mereka, tapi dia belum pernah mendengar tentang ukiran orang kayu untuk dikuburkan bersama mereka. 575 Ada empat pekerja di halaman belakang Chen Erzuang. Mereka biasanya membantu orang lain membawa peti mati. Tentu saja pekerjaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak sopan. Keempat pekerja ini terlahir dengan punggung kuat dan pinggang beruang. Otot mereka gelap dan tampak biasa saja. Jika ada yang salah, berarti saat ini keempat pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan dengan baik. Setiap pekerja memegang pisau ukir dan mengukir kayu kapur barus menjadi patung kayu. Teknik mereka cukup terampil. Halamannya dipenuhi serutan kayu, berguling ke atas dan ke bawah, melayang lembut di udara. Anehnya, kayu kapur barus tersebut jelas-jelas baru saja ditebang, namun saat berada di tangan mereka, kayu tersebut terlihat seperti sudah lama dikeringkan. Kulit kayunya terkelupas dengan sangat mudah tanpa rasa tersentak. Chen Erzuang, sebaliknya, berjalan melewati halaman kecil dan mengunci diri di kamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Pekerja lain juga tidak menanyakannya. Mereka bahkan tidak mengangkat kepala ketika Chen Erzuang berjalan melewati mereka. Mereka hanya fokus pada tugas mereka sendiri. Salah satu pekerja hampir selesai mengukir patung kayu. Sosok kayu ini berbentuk seorang wanita tua. Ia sudah sangat tua, dengan kerutan di wajah dan bintik-bintik penuaan. Perubahan-perubahan kehidupan di sudut matanya juga tergambar dengan sempurna. Sulit membayangkan orang kasar bisa mengukir sejauh ini. Kecepatan mengukirnya tidak lambat atau cepat, seperti seorang gadis yang menyulam. Pisau ukir di tangannya sangat cekatan. Serutan kayunya berjatuhan, memperlihatkan dengan sempurna bagian tubuh wanita tua lainnya. Setelah menghabiskan sekitar dua jam, wanita tua itu telah terbentuk. Asisten toko mengambil kuas di sebelahnya. Yang mengejutkan adalah cet di kuasnya berwarna merah. Dan saat kuas cet merah mendarat di tubuh golem kayu, ternyata berubah menjadi warna lain. Itu berubah menjadi warna kulit golem kayu, bintik-bintik penuaan, alis, bibir, dan bahkan warna bekas lukanya. Satu warna berubah menjadi berbagai warna seseorang, dengan jelas menunjukkan gambaran wanita tua itu. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah mata wanita tua itu masih berwarna kayu. Tidak ada warna, seperti patung kayu yang tergeletak di samping peti mati di toko. Kemudian pekerja itu berjalan ke depan toko dan mengeluarkan kain kafan untuk dipakai wanita tua itu. Kemudian, dia memindahkan wanita tua itu ke kamar yang baru saja dimasuki Chen Ersuang. Kemudian, dia melanjutkan memindahkan kayu kapur barus, mengupasnya, dan mengukirnya. Muyu telah memasang formasi tembus pandang pada dirinya sendiri, dan telah menyaksikan keempat pekerja itu bekerja dari jauh di atas halaman belakang Chen Ersuang. Keraguan di hatinya semakin dalam. Muyu merasa ada orang yang sangat kuat yang menjaganya di halaman Chen Ersuang. Perasaan itu sangat kuat sekarang, jadi Muyu tidak langsung mendekat. Dia telah menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun, sepanjang pagi itu, keempat pekerja itu hanya berada di sana untuk mengukir. Bahkan tidak ada ekspresi tambahan di wajah mereka. Sore harinya, seorang wanita datang mencari Chen Ersuang dengan wajah muram. Dia adalah seorang penduduk desa dari desa tetangga, dan namanya adalah Sing Hua. Ibunya meninggal tadi malam, dan dia datang mencari Chen Ersuang untuk mengatur pemakaman ibunya. Ada lebih dari selusin desa kecil dan tujuh atau delapan desa besar di dekatnya. Total populasi lebih dari sepuluh ribu orang. Keluarga Chen Ersuang adalah satu-satunya yang berurusan dengan orang mati. Terkadang, Chen Ersuang tidak memiliki satu pelanggan pun dalam sebulan. Terkadang, dia harus melakukan beberapa perjalanan sehari. Hidup tidak dapat diprediksi, dan Chen Ersuang mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Chen Ersuang tanpa ekspresi membantu Sing Hua memilih peralatan untuk pemakaman. Mulai dari dupa, peti mati, kain kafan, uang kertas, bahkan jenazah yang akan dikuburkan, semuanya tersedia. Ada banyak kebiasaan pemakaman di pedesaan, antara lain jam berapa menyalakan lilin, berapa banyak dupa yang menyala, kapan memanggil arwah, dan kapan harus mengejar arwah. Chen Ersuang mengetahui semua ini seperti punggung tangannya. Salah satu keuntungan berbisnis pemakaman adalah keluarga almarhum tidak akan menawar harga peti mati dan kain kafan dengan Anda. Harganya akan setinggi yang seharusnya. Menurut tokoh kelahiran, pemakaman ditetapkan keesokan harinya. Muyu telah memperhatikan gerakan Chen Ersuang, dan dia juga melihat sosok kayu yang aneh dan hidup itu. Patung-patung kayu yang diukir dari kayu kapur barus ini pada akhirnya adalah tanaman, dan dapat dikendalikan oleh Muyu. Selama Muyu mau, dia bahkan bisa membiarkan sosok kayu ini menggerakkan otot dan tulangnya, berdiri dan berjalan sedikit. Xiao Suai lebih ceria, dan itu mendorong Muyu untuk membiarkan patung kayu itu menari atau semacamnya. Tapi mengingat orang dalam kegelapan, Muyu tentu saja menolak. Cet merah yang digunakan untuk mewarnai patung kayu tersebut mengeluarkan bau busuk dan berjamur. Tidak diketahui terbuat dari apa, tapi baunya sangat menyengat. Cet jenis ini secara otomatis dapat berubah menjadi warna tubuh manusia jika bersentuhan dengan patung kayu. Pemandangan aneh seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Muyu baru saja kembali dan bertanya pada Sutua. Dulu, penduduk desa hanya mengetahui bahwa Chen Erzuang pandai membuat patung kertas. Mereka tidak tahu kalau dia juga bisa mengukir patung kayu, apalagi keempat anak buahnya yang kasar. Keempat anak buahnya berasal dari desa terdekat, dan mereka semua adalah laki-laki yang melakukan pekerjaan kasar. Dia belum pernah mendengar mereka mampu mengukir karya bagus seperti itu. Sepertinya Chen Erzuang dan keempat anak buahnya tiba-tiba menjadi ahli pemahat dalam waktu singkat. Sutua juga memberitahu Muyu dengan pasti bahwa dia belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan patung kayu selama pemakaman. Muyu menjadi semakin ingin tahu tentang perilaku aneh Chen Erzuang, tetapi Chen Erzuang tetap tinggal di kamarnya dan tidak keluar. Hanya ketika orang-orang itu selesai mengukir patung kayu dan mengirimkannya ke kamar Chen Erzuang, pintu kamar Chen Erzuang ditutup untuk sisa waktu tersebut. Setelah memantau sepanjang hari, Muyu masih tidak menemukan apapun. Keesokan paginya, Chen Erzuang dan keempat anak buahnya telah membawa peti mati kosong ke rumah Singhua. Lilin kurban dan persembahan lainnya ditempatkan di peti mati yang kosong. Setelah mereka pergi, aura berbahaya di halaman Chen Erzuang berangsur-angsur menghilang, yang membuat Muyu merasa sangat aneh. Seolah-olah aura aneh ini mengikuti Chen Erzuang dan pergi. Tapi Muyu telah berinteraksi dengan Chen Erzuang hari itu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Muyu menyelinap ke halaman belakang, dan patung kayu yang belum selesai masih ditempatkan di halaman belakang. Di pojok pekarangan, bertumpuk batang-batang pohon kapur barus, dan disebelahnya ada tongpoh warna besar berisi pigment merah. Bau busuk yang menyengat menyerang lubang hidungnya. Benda-benda ini terbuat dari apa? Apakah ada yang muntah pada makanan tadi malam? Suai kecil mencubit hidungnya dan bertanya dengan jijik. Muyu juga tidak tahan dengan bau aneh ini, jadi dia mengambil sendok panjang, mengambil sesendok, dan memegangnya di depan matanya untuk memeriksanya. Ini sangat aneh, dan jika ada orang luar, mereka akan merasa bahwa tindakan Muyu seolah-olah ingin mencicipi hal menjijikan ini. Tikus kecil, kenapa kamu tidak mencobanya? Kamu tetap makan semuanya, Long Teng menyarankan. Cacing tanah besar, rasanya berat, kamu harus mencobanya. Ketika Suai kecil mengatakan ini, dia tidak membuka mulutnya, tetapi mengumpulkan suaranya di benak semua orang. Muyu mengguncangnya sedikit, dan membungkus pigment merah itu dengan kekuatan spiritualnya. Di masa lalu, ketika dia mengikuti Death Tree untuk mempelajari Poison Scripture, kemampuannya untuk menciumpil dan mengenali resep sangat kuat, dan itu juga memungkinkan dia untuk mengalahkan banyak alkemis muda dari Sekte Danding. Setiap zat menghasilkan fluktuasi kekuatan spiritual yang berbeda-beda, dan berdasarkan perbedaan ini, dia dapat membedakan jenis dan dosis setiap ramuan. Tetapi ketika Muyu membungkus pigment merah dengan kekuatan spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa pigment merah ini tidak terbuat dari sesuatu yang rumit sama sekali, hanya bahan yang tidak diketahui. Muyu belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dihasilkannya sangat aneh bagi Muyu. Aneh? Benda apa ini? Muyu akrab dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh semua jenis darah monster, bubuk jantung, akar tanaman, serbuk sari, dan sebagainya, tapi dia tidak bisa menentukan terbuat dari apa benda menjijikkan itu. Tidak peduli apa itu, bisakah kita tidak memegang sendok terlalu dekat? Suai kecil terus menelusuri pakaian Muyu, ingin melepaskan diri dari hal menjijikkan ini. Bau ini memenuhi seluruh halaman, namun keempat pekerja itu bahkan tidak mengerutkan kening saat mereka sedang mengukir. Konsentrasi mereka juga sangat kuat. Muyu meletakkan kembali sendoknya, berjalan melewati halaman yang penuh dengan serutan kayu, dan berjalan menuju kamar Chen Erzuang. Chen Erzuang tinggal di sini pada siang hari, dan setelah para pekerja selesai mengukir patung, mereka juga memindahkannya ke ruangan ini. Muyu memandangi serutan kayu dan pohon kapur barus di halaman, dan melihat bahwa mereka telah mengukir setidaknya selusin patung kayu. Selusin patung kayu di ruangan ini, dan tidak ramai. Muyu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Saat dia melihat pemandangan di dalam ruangan, dia sedikit terkejut. Hanya ada tempat tidur di kamar, dan tidak ada yang lain. Hah! Suai kecil juga menjulurkan kepalanya dan mengendus. Dia mengibaskan ekornya dan berkata, Muyu, sepertinya aku mencium sesuatu yang mirip dengan bau lembah pemakaman caotik. Muyu juga menyadari sesuatu yang aneh. Ruangan ini sepertinya dipenuhi dengan yinki khusus dari lembah pemakaman caotik, tetapi yinki ini tidak jelas dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Yang paling aneh adalah yinki ini sepertinya mampu mengganggu persepsinya. Dia tidak bisa menggunakan kemampuannya mengendalikan kayu untuk merasakan keberadaan sosok kayu itu. Kemana perginya patung-patung kayu itu? Ia teringat keempat pekerja itu jelas telah selesai mengukir patung kayu tersebut, mengecatnya, dan kemudian memindahkannya ke ruangan ini. Namun, seluruh ruangan itu kosong. Tidak ada patung kayu, dan selain tempat tidur dan selimut, tidak ada perabotan dasar apapun. Muyu melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak sosok kayu itu. Dia melihat ke tempat tidur yang bisa memuat dua orang. Tempat tidurnya juga terbuat dari kayu kapur barus, dan ujung tempat tidurnya sangat rendah. Spray itu menjuntai ke tanah, menutupi keadaan di bawah tempat tidur. Mungkin karena pintunya terbuka, namun angin dingin bertiup ke spray. Sepertinya seseorang sedang menggoda spray di bawah tempat tidur. Jangan bilang patung kayu itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Suai kecil bergumam. Muyu tidak yakin, tapi tidak masuk akal menyembunyikan lebih dari sepuluh patung kayu di bawah tempat tidur. Paling banyak, dua atau tiga sudah cukup. Lagipula, patung kayu itu ukurannya hampir sama dengan orang sungguhan. Dia perlahan berjalan ke sisi tempat tidur dan berjongkok. Dia perlahan mengangkat spray dan melihat ke bawah tempat tidur. Yang ada hanya kotak perkakas tanpa penutup di bawah tempat tidur, dan dua pasang sepatu kain. Selain itu, tidak ada yang lain. Patung-patung kayu itu juga tidak ada di bawah tempat tidur. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Muyu mengeluarkan kotak peralatan. Hanya ada pisau planer biasa dan pisau ukir di kotak peralatan. Mereka tampak sangat baru, seolah-olah baru saja dibeli. Muyu, kamu juga tidak merasakan keberadaan formasi itu. Naga Teng bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Jika memang ada formasi di sini, ia tidak akan bisa menyembunyikannya dari dia, pemimpin dari sekte mesin terbang formasi. Pria misterius itu telah membentuk formasi kehilangan pikiran di seluruh penduduk desa. Formasi kehilangan pikiran ini bahkan tidak layak disebutkan di depan Muyu. Muyu juga bisa memastikan bahwa keterampilan formasi pihak lain tidak terlalu tinggi. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada murid Zongtian dari fraksi formasi. Chen Erzhuang adalah manusia biasa, jadi kemana dia memindahkan patung kayu itu? Mungkinkah ada mekanisme rahasia atau semacamnya? Patung-patung kayu itu mungkin disembunyikan di tempat lain. Kata Suai kecil. Muyu melihat sekeliling. Rumah semacam ini bersifat independen, jadi tidak mungkin ada kompartemen rahasia. Kalaupun ada, tidak mungkin ada begitu banyak patung kayu di bawah tanah. Dia menyebarkan energi rohnya ke bawah tanah dan menemukan bahwa tanah tersebut hanyalah tanah yang keras. Berderit-berderit. Hembusan angin bertiup dari luar rumah. Tiba-tiba terdengar suara berderit menyeramkan dari dalam rumah. 576. Manusia kayu yang hilang itu sebenarnya tergantung di balok. Ya Tuhan, Suai kecil kembali mengenakan pakaian Muyu. Manusia kayu ini diukir dengan sangat baik, terutama setelah dicat. Jika seseorang tidak melihat mata kayunya, mereka tidak ada bedanya dengan orang sungguhan. Setiap manusia kayu memiliki tali rami di lehernya, tergantung bebas, 4 meter dari tanah. Ujung tali rami yang lain diikat erat pada balok, bunyi, berderit berasal dari gesekan antara tali rami dengan balok. Pada pandangan pertama, orang-orang kayu ini benar-benar terlihat seperti sedang digantung di balok. Muyu menenangkan dirinya, dia merasa lebih suka bertarung beberapa ratus putaran dengan gerbang neraka daripada melihat pemandangan aneh ini. Bahkan ketika dia berada di istana bawah tanah Raja Iblis Elang Pasir, dia tidak segugup ini ketika menghadapi begitu banyak mayat yin. Ini karena dia tahu dari mana mayat yin berasal. Menurut kata-kata Little Suai, mayat yin agak lucu, tetapi manusia kayu ini tidak bermain sesuai dengan akal sehat. Mereka hanya tergantung di atas kepalanya, dengan lembut berayun maju mundur, tapi Muyu tidak menyadarinya ketika dia masuk. Rumah ini dibangun dengan balok-balok model lama, atapnya sangat tinggi, kayunya juga sangat tinggi, 4 meter dari permukaan tanah. Ketika Muyu masuk, dia hanya fokus melihat sekeliling ruangan, dia tidak menyadari keanehan pada balok itu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa orang yang mengenakan kain kafan bergoyang, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Tikus kecil, kamu terlalu pengecut. Beberapa pria kayu bisa menakutimu seperti ini, kamu benar-benar tidak berguna. Naga Fin mengejek. Tidak ada yang enak untuk dimakan di sini, tentu saja aku pengecut. Suai kecil bergumam. Ketika Suai kecil bertemu dengan mayat dan roh yin sebelumnya, dia sangat berani, itu karena ada pangkalan susunan dan hal-hal lezat lainnya yang membuatnya tertarik. Godaan makanan lezat membuat Little Suai tidak takut. Tapi tidak ada yang bisa dimakan di sini, jadi Suai kecil tidak bisa mengumpulkan keberaniannya. Muyu juga takut, dia mengutuk, Sial, apakah ini lelucon? Menggantung manusia kayu di balok, dia akan melihatnya ketika dia tidur di malam hari, bukankah dia akan mengalami mimpi buruk? Dia berpikir bahwa dia sangat berani dan telah melihat banyak hal aneh. Sungguh orang mati, mayat yin, dan jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi aneh di mana seorang pria kayu digantung di balok. Aneh, orang-orang ini tidak memiliki aura kayu. Muyu, apa kamu tidak menyadarinya? Naga Fin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan pengingat longteng, Muyu segera menyadari. Pantas saja dia tidak menemukan pria kayu itu saat pertama kali masuk. Jadi inilah alasannya, sosok kayu itu tidak lagi memiliki ciri-ciri sosok kayu. Muyu melayang dalam sekejap dan berhenti di samping pria kayu itu. Semua patung kayu itu sedikit bergoyang, tetapi tidak saling bertabrakan. Dia menyentuh lengan seorang wanita muda berwajah pucat. Patung remaja putri itu tampak sakit-sakitan, namun masih terbuat dari kayu. Namun, ada kekuatan hidup yang aneh di dalam hutan, seolah-olah akan menjadi hidup. Kekuatan hidup yang aneh ini menutupi aura kayu, membuatnya tidak terlihat seperti kayu. Muyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup ini berasal dari talirami di leher mereka, tetapi ujung talirami yang lain tidak terhubung dengan sesuatu yang aneh. Artinya talirami itu sendiri aneh. Muyu melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu bukan talirami, tapi bahan kuning yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu bukanlah tumbuhan, tapi ada kekuatan kehidupan tak dikenal yang mengalir melaluinya. Tidak ada tangga di ruangan ini. Bagaimana manusia seperti Chen Er Suang menggantungnya? Muyu dengan penasaran berkeliaran di sekitar pria kayu itu, mencoba menemukan sesuatu yang tidak biasa pada mereka. Sayangnya, manusia kayu itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada diri mereka selain melayang di udara. Tapi saat ini, Muyu benar-benar melihat pria kayu yang familiar. Su Tua. Mengapa patung lelaki tua itu ada di sini? Muyu sangat terkejut. Jika bukan karena mata pria kayu itu tidak berwarna, dia akan mengira Su Tua tergantung di sini. Muyu awalnya mengira bahwa orang-orang kayu ini diukir secara acak, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dia melihat ke semua pria kayu itu lagi dan menemukan bahwa selain wanita muda berwajah pucat yang baru saja dia sentuh, pria kayu lainnya adalah pria tua dan wanita tua. Mereka tampak seperti sudah menginjakan satu kaki di peti mati. Yang paling penting, Muyu menemukan bahwa wanita tua dengan bintik-bintik penuaan yang diukir oleh salah satu pekerja di sore hari telah hilang. Tunggu, orang-orang ini tidak mungkin sekarat, kan? Muyu menebak dalam hatinya. Dia kemudian mengguncang pengecut yang mengeluh itu dalam pelukannya. Si kecil tampan, menurutmu berapa lama lelaki tua yang menerima kita bisa hidup? Si tampan kecil seperti Raja Neraka. Jika dia mengatakan bahwa seseorang akan mati, orang tersebut tidak akan dapat hidup. Namun, Muyu telah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak mengatakan bahwa seseorang sedang sekarat, jadi si tampan kecil pada dasarnya tidak banyak bicara. Orang tua yang memanggilku tikus kecil itu. Dia harus mati besok malam. Tubuhnya sangat lemah, jadi dia hanya bisa bertahan sampai saat itu, kata si tampan kecil dengan tidak senang. Dia masih menyimpan dendam terhadap Sutua. Apa? Penyakit apa yang dia derita? Muyu tidak menyadari masalah Old Su pada awalnya. Pada saat itu, dia hanya peduli untuk menghancurkan susunan kehilangan hati di tubuh Sutua dan tidak peduli tentang hal lain. Dia mengira kekuatan hidup Sutua masih sangat kuat. Itu bukan penyakit. Seharusnya dia hidup dengan baik, setidaknya 10 tahun lagi, kan? Tapi susunan itu adalah susunan yang menghilangkan hati. Apakah kamu tidak menyadarinya? Itu menyedot kekuatan hidup orang itu, kata si tampan kecil. Muyu mengerutkan kening. Pada saat itu, dia merasa pola susunan-susunan kehilangan jantung berbeda, tetapi dia tidak peduli. Sekarang sepertinya dia telah melewatkan sesuatu. Ketika dia sampai di patung Sutua, dia menemukan bahwa pria kayu di depannya menjadi semakin hidup. Dadanya naik dan turun. Manusia kayu Sutua itu bernapas. Apakah ini hidup kembali? Muyu merasa segalanya menjadi semakin tidak terbayangkan. Ketika dia memeriksa tubuh Old Su, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Tunggu, sepertinya aku ingat fenomena ini. Biarkan aku berpikir. Si tampan kecil menjulurkan kepalanya, mengulurkan cakarnya, dan dengan lembut menyodok lengan Sutua. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Apa masalahnya? Muyu bertanya. Aku tahu, ini bukan lagi sebuah arai, tapi jenis Gu yang sangat spesial. Aku ingat pernah melihatnya di suatu tempat. Lagipula, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Arai kehilangan hati hanya digunakan untuk mengaktifkan Gu. Gu berbeda dari arai. Setelah Gu diaktifkan, susunan kehilangan jantung dapat ditiadakan. Aya, bahkan aku salah menilainya saat itu. Si tampan kecil sedikit terkejut. Gu. Muyu ingat pernah mendengar tuannya membicarakan hal semacam ini sebelumnya. Hal semacam ini seperti mengolah Gu di tubuh seseorang. Itu digunakan untuk menghukum seseorang dan membuat mereka patuh. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa mati. Namun, Muyu tidak mengetahui detailnya. Dia belum pernah mengalami Gu. Gu ini untuk mentransfer kekuatan hidup Sutua kepada pria kayu ini, kata si tampan kecil dengan serius sambil mengulurkan tangannya dan menarik wajah Sutua. Maksudmu manusia kayu ini akan hidup kembali dan kemudian orang tua itu akan mati. Muyu sangat marah. Dia selalu berterima kasih kepada orang-orang baik. Meskipun cara bicara Sutua membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia adalah orang yang hangat dan baik hati. Muyu tidak bisa melihatnya mati tanpa mengetahui alasannya. Si tampan kecil memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Entahlah. Menurutku fungsi lelaki kayu ini adalah menggantikan lelaki tua itu dan kemudian menyembunyikan sesuatu. Aku tidak begitu yakin. Saya juga tidak tahu cara menghapus Gu ini. Menyembunyikan sesuatu. Tunggu. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Muyu ingat Pak Tua Su pernah berkata bahwa Pak Tua Zao tidak membunuh semua orang. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu seperti, Saya akan menunggu hari kematian Anda sebelum saya kembali untuk menyambut Anda semua dan keturunan Anda. Mungkinkah ini alasan mengapa dia tidak membunuh yang lain? Untuk mengambil nyawa penduduk desa dengan cara lain. Zao Tua secara alami meninggal karena usia tua. Setelah dia dikirim ke disorder Liburial Valley, dia lari dan mengambil keturunannya. Dan jika orang itu ingin mengambil orang lain dan keturunannya, dia harus menunggu sampai mereka mati. Mungkinkah orang itu tidak bisa mengambil jiwa orang-orang yang meninggal karena sebab alamiah, jadi dia memikirkan cara lain untuk mempercepat kematian orang-orang ini. Muyu merasakan hawa dingin di hatinya. Metode ini agak mirip dengan metode orang-orang dari gerbang neraka. Ketika dia masih di penjara di lembah, dia mengikuti Deadwood Daddy untuk merawat manusia yang terinfeksi wabah. Belakangan, dia mengetahui bahwa wabah itu sengaja disebarkan oleh orang-orang dari gerbang neraka untuk mengumpulkan jiwa orang-orang yang meninggal karena sebab alamiah untuk menyempurnakan sembilan formasi kepemilikan untuk menghadapi Raja Iblis Keraputi. Apakah orang yang muncul entah dari mana dan ingin mendapatkan langit ketiga ini juga ingin mengumpulkan jiwa orang-orang yang meninggal karena sebab alamiah untuk memurnikan sesuatu yang aneh? Tidak, kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Tampaknya mereka mengukir manusia kayu ini untuk mentransfer kehidupan penduduk desa kepada manusia kayu dan menciptakan ilusi bahwa penduduk desa meninggal karena sebab alamiah. Muyu mengepalkan tangannya. Momo ngomong, Muyu, ada peti mati yang tergantung di balok di depan kita. Apa menurutmu kita harus pergi dan melihat apakah ada yang aneh di dalamnya? Dragonfin mengingatkannya. Sialan, cacing tanah besar. Apakah Anda harus melawan peti mati? Xiao Suai mengutuk. Sepertinya dia tidak menyukai hal-hal itu. Tapi Muyu sudah mendarat, menutup pintu, dan berjalan ke halaman depan. Chen Erzuang sudah pergi menghadiri pemakaman orang lain, jadi pintu toko ditutup. Muyu masuk ke toko dari halaman dan menemukan bahwa toko itu sangat gelap. Tidak ada satupun sinar cahaya. Toko itu tidak berbeda dari kemarin. Peti mati aneh itu masih tergantung di balok dengan seutas tali. Pedang klon bayangan di tangan Muyu menyala dengan lampu hijau, menerangi seluruh ruangan dengan lebih menakutkan. Dia dengan hati-hati mendarat di samping peti mati dan perlahan membukanya. Dengan bantuan lampu hijau pedang klon bayangan, dia melihat ke dalam peti mati. Ada seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan tergeletak di dalam. Muyu dengan hati-hati mengukur pria tua di depannya. Dia secara alami tidak mengenali orang mati ini, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke tangan kanan lelaki tua itu, dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya memiliki empat jari. Tunggu, tangan kanannya hanya memiliki empat jari. Saya ingat Sutua berkata bahwa Tuan Tua Zhao juga hanya memiliki empat jari di tangan kirinya. Ini Tuan Tua Zhao, seru Muyu. Cahaya pedang klon bayangan menyinari wajah Tuan Tua Zhao, membuatnya tampak semakin hijau pucat. Muyu tidak mengerti mengapa tubuh Tuan Tua Zhao ada di sini, tapi dia tiba-tiba mendengar suara nafas. Itu sebenarnya berasal dari tubuh Tuan Tua Zhao. 577 Di toko peti mati yang suram, sungguh aneh menemukan peti mati dengan orang mati di dalamnya. Toko peti mati mana yang menjual peti mati berisi orang mati sebagai hadiah. Belum lagi orang mati ini sepertinya belum mati sepenuhnya. Xiao Suai mencoba masuk ke dalam pakaian Muyu, hanya menyisakan separuh kepalanya di luar. Dia masih hidup. Longteng berdiri di bahu Muyu dan berkata dengan terkejut. Dia jauh lebih berani dari Xiao Suai. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada vitalitas di tubuhnya. Hanya ada Yin Qi yang mendukungnya. Dia seharusnya sudah mati. Muyu adalah orang yang paling berpengetahuan dalam hal merasakan vitalitas. Dia tahu bagaimana kematian terwujud dalam tubuh seseorang. Hilangnya vitalitas tidak bisa disembunyikan dari mata Muyu. Muyu memandangi seluruh tubuh Tuan Tua Zhao, mencoba menemukan sesuatu yang istimewa. Tuan Tua Zhao sudah sangat tua. Kerutan di wajahnya seperti genangan lumpur. Dia bahkan memiliki beberapa helai janggut. Kain kafan yang dikenakannya masih sangat baru. Itu mungkin satu-satunya baju baru yang dia kenakan di masa tuanya. Selain dadanya yang sedikit naik turun, tidak ada yang aneh pada dirinya. Muyu, jangan bilang kamu ingin melepas kafannya. Xiao Suai bertanya dengan nada meremehkan. Muyu mengabaikan Xiao Suai. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ersuang menempatkan tubuh Tuan Tua Zhao di tokonya. Mengapa aneh sekali toko yang menjual orang mati menempatkan orang mati di sana? Dia dengan hati-hati menggerakkan leher Tuan Tua Zhao. Tiba-tiba, dia melihat dua lubang tajam berdarah di belakang telinga Tuan Tua Zhao. Sepertinya dia digigit oleh binatang iblis. Darah di lukanya belum menggumpal. Xiao Suai, bisakah kamu melihat apa yang menggigitnya? Muyu bertanya. Xiao Suai menoleh dengan jijik dan memeriksanya dengan cermat. Bisakah kamu menggunakan Night Luminous Chen Pearl? Anda harus menggunakan lampu hijau dari Shadow Splitting Sword. Ini sangat menakutkan. Muyu tertawa dan dengan cepat mengeluarkan mutiara bercahaya malam. Cahaya putih lembut tiba-tiba menerangi peti mati yang suram dan menyebarkan cahaya hijau. Xiao Suai dengan hati-hati menatap lukanya dan mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Kemudian, ia mengulurkan kaki kecilnya dan menekan Dahi Tuan Tua Zhao. Tiba-tiba, ia menarik kembali cakarnya dan mengerutkan kening. Apa yang salah? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sungguh menjijikkan. Orang tua ini tidak punya otak. Si tampan kecil berkata dengan gusar. Bisakah kamu memiliki hati nurani? Dia sudah mati, dan kamu masih memarahinya. Longteng memarahi. Maksudku, otak orang tua ini dimakan sesuatu. Setelah benda itu memakan otak orang tua itu, ia menjadi seperti otak orang tua itu. Ia dapat mengontrol setiap perkataan dan tindakan orang tua itu. Xiao Suai menggosokkan cakarnya ke tubuh Muyu. Di masa lalu, Xiao Suai tidak pernah mengeluh ketika pergi mencari roh iblis di dalam perut binatang iblis. Kini, ia bahkan harus menyekat tangannya saat menyentuh orang mati. Xiao Suai bahkan tidak tahu kapan ia menderita misofobia. Bagaimana bisa ada hal yang menjijikkan seperti itu? Muyu juga merasa sulit menerimanya. Memakan otak orang hidup-hidup lalu mengendalikannya. Binatang iblis macam apa ini? Bisakah kita meninggalkan tempat ini? Xiao Suai menyusut ke dalam pelukan Muyu. Selain memakan makanan yang bisa membuatnya berani maju, Xiao Suai tidak tertarik pada orang mati. Xiao Suai, tahukah kamu binatang iblis macam apa itu? Muyu belum pernah mendengar sesuatu yang bisa mengendalikan orang dengan memakan otaknya. Aku lupa, aku merasa itu sangat familiar, seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Xiao Suai bergumam. Muyu dengan hati-hati mencari sekeliling, tetapi masih tidak menemukan sesuatu yang aneh di toko. Dia ingat Chen Erzuang akan mengatur pemakaman di desa tetangga. Dia merasa harus pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Xiao Suai tidak suka menghadiri pemakaman orang mati, tapi Long Teng memberitahunya bahwa akan ada banyak makanan enak di pemakaman, jadi Xiao Suai segera menjadi bersemangat. Menggunakan susunan tembus pandang, Muyu bersembunyi di langit di atas desa. Sangat mudah untuk menemukan di mana pemakaman akan diadakan. Karena uang kertas melayang di langit, musik duka dan suara tangisan terdengar di mana-mana, mustahil untuk tidak menyadarinya. Ketika Muyu tiba, keluarganya sedang mempersiapkan pemakaman. Dia segera melihat Chen Erzuang berjalan di depan prosesi. Saat ini, wajah Chen Erzuang sangat serius, dan bahkan ada sedikit kesedihan. Ini adalah ekspresi profesionalnya. Su Tua pernah berkata bahwa dia belum pernah melihat Chen Erzuang tersenyum. Tubuh Chen Erzuang memancarkan Yin Ki Samar, yang persis sama dengan aura di lembah pemakaman massal. Muyu tidak menyadari aura ini ketika dia pergi ke tokonya terakhir kali. Tampaknya orang misterius itu kemungkinan besar bersembunyi di tubuh Chen Erzuang. Tidak banyak orang yang menghadiri pemakaman, hanya sekitar 70 hingga 80 orang. Senioritas Patriark Zhao mengharuskan seluruh desa menghadiri pemakamannya. Meskipun Ibu Singhua tidak setua Patriark Zhao, prosesinya masih sangat panjang. Sejak insiden Patriark Zhao, penduduk desa terdekat tidak lagi berani melakukan pemakaman di langit untuk orang yang mereka cintai. Sebaliknya, mereka menguburkannya di pegunungan. Lereng bukit itu tidak terlalu tinggi. Biasanya, penduduk desa akan menguburkan orang yang mereka cintai di ladang mereka di gunung. Pemakaman berlangsung sekitar 4 jam. Xiao Suai terus memarahi Long Teng karena pembohong. Tidak terlihat sesuatu yang enak, hanya beberapa persembahan yang tidak dipedulikan Xiao Suai sama sekali. Muyu mengawasi gerakan Chen Erzuang, tetapi Chen Erzuang tidak melakukan apapun. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dan mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Dia tidak melakukan gerakan ekstra apapun. Bahkan saat peti matinya dikuburkan, dia tidak maju membantu. Ia hanya membiarkan keempat pekerjanya melakukan pekerjaan itu. Kempat pekerja itu tidak melakukan apapun lagi. Mereka tinggal mengambil sekop dan menimbun tanah. Itu saja. Kemudian, Chen Erzuang memanggil para pekerjanya turun gunung dan kembali ke rumah, meninggalkan anggota keluarga yang menangis untuk tinggal lebih lama. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Long Teng bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia takut masalah terbesarnya adalah dia tidak menemukan kesalahan apapun. Dia mengikuti Chen Erzuang kembali ke toko. Keempat pekerja itu diam-diam berjalan ke halaman belakang dan terus mengukir patung kayu tersebut. Chen Erzuang juga mengunci diri di kamarnya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia sendirian dengan begitu banyak patung kayu yang hidup di ruangan itu. Apakah dia hanya saling menatap? Namun, setelah mereka kembali ke toko, auranya menghilang secara misterius. Muyu merenung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali dan memeriksa situasi Outsu. Lagi pula, menurut pengumuman kematian Xiao Suai, umur su tua tidak akan lama lagi. Su tua masih rajin bekerja di ladang. Ketika Muyu memanggilnya, dia buru-buru melemparkan cangkulnya dan berlari. Pak, apa yang terburu-buru? Su tua penuh senyum. Dia sehat dan bugar, dan sepertinya dia tidak akan mati besok malam. Muyu memandang su tua dan tidak menemukan ada yang salah dengannya. Xiao Suai berkata bahwa ilmu sihir jahat memindahkan kekuatan hidup su tua ke patung kayu itu. Namun, Muyu menemukan bahwa kekuatan hidup su tua masih sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Paman, kamu baik-baik saja. Apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Muyu bertanya dengan cemas. Su tua tersenyum jujur dan berkata, saya tidak merasa tidak nyaman dimanapun. Namun, rematik saya kambuh lagi. Ini masalah lama, saya akan terbiasa. Muyu melihat ke langit dan berkata, Paman, jangan bekerja hari ini. Aku akan memeriksa tubuhmu saat kita kembali. Su tua merasa tersanjung saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Oh, oke. Terima kasih, Tuan Muyu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tuan Abadi tiba-tiba ingin memeriksa tubuhnya, Su tua dengan cepat berlari untuk mengambil cangkul dan dengan bangga mengikuti Muyu kembali. Sepanjang jalan, dia melihat penduduk desa lainnya dengan kepala terangkat tinggi. Su tua sangat cantik saat dia berjalan bersama Guru Abadi. Xiao Suai, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Muyu dengan hati-hati memeriksa tubuh Ootsu. Ia menemukan bahwa selain rematik umum dan sesak nafas akibat merokok, tidak ada yang abnormal. Muyu masih tidak melihat tanda-tanda kematian di tubuh su tua. Kekuatan hidupnya dan patung kayunya berasal dari asal yang sama. Ini adalah situasi yang sangat umum dalam ilmu sihir. Pada dasarnya, Anda tidak dapat melihat tanda-tanda apapun sebelum wabah terjadi. Namun, begitu wabah terjadi, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Xiao Suai berkata dengan serius. Su tua, yang berada di sebelahnya, bingung. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Muyu, apakah rematiku baik-baik saja? Tidak apa-apa, tapi kamu akan segera mati. Xiao Suai berkata dengan sederhana. Wajah su tua menjadi pucat. Dia bertanya dengan gugup, Tuan Muyu, apakah saya akan mati? Muyu memelototi Xiao Suai dan buru-buru menghiburnya, jangan khawatir, Paman. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku akan membantumu menyembuhkan rematikmu. Sejak dia bertemu su tua, Muyu mungkin juga menjadi orang baik sampai akhir. Rematik adalah penyakit yang menyiksa banyak orang lanjut usia, namun bagi Muyu, itu hanyalah masalah pijatan sederhana. Karena meridian manusia tidak dapat secara langsung menahan energi spiritual, Muyu menggunakan beberapa jarum kayu kecil untuk menusuk lutut su tua. Kemudian, dia menggunakan jarum tersebut sebagai panduan untuk mengarahkan energi spiritualnya ke dalam tubuh su tua untuk menghilangkan kelembapannya. Tuan Muyu secara pribadi memperlakukan saya. Saya pasti telah mengumpulkan banyak karma baik di kehidupan saya sebelumnya. Haha, su tua berbisik dengan gembira. N, Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Jangan merokok lagi nanti. Itu tidak baik untuk paru-parumu. Muyu menggunakan jarum kayu untuk menusuk dada su tua. Dia membiarkan jarum kayu itu menancapkan akarnya ke tubuh su tua untuk menyerap semua zat berbahaya yang tidak bisa dikeluarkan dari paru-paru su tua. Kemudian, dia menggunakan jarum kayu untuk mengeluarkannya. Ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Pengumuman kematian siaosuai tidak pernah salah. Saat ini, dia tidak yakin bagaimana menghadapinya. Ia belum menemukan penyebab penyakitnya, sehingga tidak dapat mengobatinya. Setelah Muyu memijatnya, su tua melompat beberapa kali dan menemukan bahwa rasa sakit yang mengganggunya selama bertahun-tahun telah hilang. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menemukan bahwa sesak di dada dan sesak nafasnya juga telah hilang. Wajahnya langsung bersinar dan dia berjalan dengan angin. Hari sudah larut, jadi su tua segera berlari untuk memasak. Istrinya meninggal lebih awal, dan putri satu-satunya dinikahkan dengan desa tetangga. Jadi, dia tinggal sendirian. Untuk menunjukkan bahwa kakinya fleksibel, dia berlari ke piring seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa rematiknya sudah sembuh. Aku masih punya ayam yang direbus di dalam panci. Tunggu sebentar, sebentar lagi akan siap. Pak Tuasu membawakan beberapa hidangan. Xiao Suai adalah orang yang makan paling bahagia. Bagaimanapun, dia tidak pernah menolak makanan. Hanya Muyu yang tidak nafsu makan. Dia berpikir bahwa dia harus menemukan cara untuk memancing pria misterius di belakang Chen Ersuang. Orang itu bisa memakan otak orang lain. Menjijikan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tuan Muyu, tolong makan cepat. Jika tidak cukup, saya akan membuat lebih banyak. Su tua duduk di hadapan Muyu dan berkata, Paman, bisakah kamu mengingat secara detail hari ketika Tuan Tua Zhao keluar dari peti mati? Apakah ada tempat aneh lain di sekitar lembah pemakaman masal? Oh tidak, lembah pemakaman langit. Misalnya, bau, suara, del. Muyu tahu terlalu sedikit tentang pria misterius itu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Biarkan aku berpikir. Kedengarannya, tampaknya tidak ada sesuatu yang istimewa. Mungkin ada sesuatu yang bergemuru di bawah lembah pemakaman langit, dan saya pikir itu adalah guntur dan kilat. Bau, oh ya, ada bau apek yang sangat tidak sedap. Itu memuakkan, kata su tua. 578. Ada apa dengan guntur dan kilat? Apakah Anda akan disambar petir setelah Anda mati? Xiao Suai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Suai, jangan menyela. Paman, silakan lanjutkan, kata Muyu. Iya, itu suara guntur dan kilat. Lebih mirip suara guntur yang menggelinding di awan. Saat itu tanah sedang berguncang. Karena Sky Burial Fali adalah tempat yang sangat aneh, kita sering mendengar berbagai macam suara gemuruh yang aneh. Rumor mengatakan bahwa Raja Neraka membuka gerbang ke dunia bawah untuk menyambut jiwa-jiwa orang mati yang marah. Semua orang sudah terbiasa, jadi kami tidak mempedulikannya. Kata su tua dengan kepala dimiringkan. Sky Burial Fali sering sekali mengeluarkan suara gemuruh seperti itu. Muyu merasa segalanya menjadi semakin aneh. Melempar peti mati ke Sky Burial Fali dengan kilat dan percikan api. Apa yang terjadi? Muyu turun beberapa hari yang lalu untuk melihatnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah mereka tidak pergi ke tempat yang sama? Tidak terlalu sering. Bagaimanapun, setiap kali orang mati dikirim ke lembah pemakaman langit, akan ada guntur dan kilat di dasar lembah. Kami tidak berpikir itu normal. Tetapi ketika zau tua dikirim, suara gemuruhnya sangat keras, kata su tua dengan pasti. Tempat seperti apa lembah pemakaman caotik itu? Hal ini membuat Muyu sangat bingung. Sejak lama, penduduk desa di sekitar telah melemparkan peti mati mereka langsung ke lembah pemakaman masal. Namun, Muyu tidak hanya tidak menemukan satu orang pun di dasar lembah, dia bahkan tidak menemukan hantu, apalagi kilat dan guntur. Mungkinkah hanya orang mati yang bisa menyebabkan perubahan seperti itu di Sky Burial Fali? Apa masalahnya? Muyu memegang dagunya. Dia pikir itu ada hubungannya dengan orang-orang dari gerbang neraka, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak orang-orang dari gerbang neraka. Dia juga tidak tahu siapa orang misterius di belakang Chen Erzuang, jadi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa yang peduli apa masalahnya? Kamu hanya akan memiliki kekuatan untuk bekerja ketika kamu sudah kenyang. Xiao Suai makan dengan gembira. Su Tua memberikan semua daging itu kepada Xiao Suai, karena dia tidak ingin mengabaikan hewan peliharaan abadinya. Lagi pula, tidak ada di antara kita yang berani pergi ke lembah pemakaman langit lagi. Tak satu pun dari kita yang memikirkan masalah Xiao Tua. Pak Tu Asu sedang berbicara dengan penuh semangat, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya bergoyang dua kali, lalu dia terjatuh di bawah kursi dengan suara, Pak. Muyu terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Muyu segera bergegas mendekat dan membantu Pak Tu Asu berdiri dan dengan cemas bertanya, Pak Man, kamu baik-baik saja. Wajah Pak Tu Asu memerah, seolah dia tercekik oleh sesuatu, tetapi tidak ada apapun di lehernya. Ah, aku merasa tidak enak. Rasanya seperti ada yang mencekik leherku. Pak Tu Asu butuh waktu lama untuk mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, napasnya menjadi lemah dan ia merasa sulit bernapas. Teknik Guhut Man berpengaruh padanya. Suai Kecil menelan suapan terakhir dagingnya, tidak merasa terkejut sama sekali. Muyu terkejut. Dia memikirkan tukang kayu yang digantung di toko Chen Ersuang. Mungkinkah seperti yang dikatakan Suai Kecil, bahwa nyawa Pak Tu Asu telah dipindahkan ke tukang kayu? Muyu membaringkan Pak Tu Asu di tempat tidur. Suai Kecil melompat ke dada Pak Tu Asu dan mengetuknya. Setelah mendengarkan beberapa saat, dia berkata dengan serius kepada Muyu, Anda tahu, saya sudah mengatakan bahwa teknik Guhut semacam ini sangat jahat dan tidak mungkin untuk dilawan. Aku, aku akan mati. Pak Tu Asu bertanya dengan ngeri. Dia kehabisan napas ketika berbicara, dan kerutan di wajahnya semuanya berkerut. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati sekarang. Suai Kecil berkata dengan serius. Wajah Pak Tu Asu baru saja menjadi rileks ketika Suai Kecil menambahkan, kamu tidak akan mati sampai besok malam. Mata Pak Tu Asu membelalak. Dia sangat ketakutan. Suai Kecil, jangan bicara omong kosong. Paman, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Muyu menarik ekor Suai Kecil untuk menghentikannya mengatakan hal-hal tidak menyenangkan seperti itu. Orang ini tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dia selalu mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Nafas Pak Tu Asu semakin lemah. Pada saat ini, Muyu juga merasakan kekuatan hidup Pak Tu Asu perlahan menghilang. Dia sepertinya sedang digantung. Jika kita ingin menyelamatkannya, apakah kita harus pergi ke toko Chen Ersuang dan memotong leher tukang kayu itu? Tebak Naga Fin. Tidak ada gunanya. Memotongnya mungkin hanya membuat wajahnya tidak terlalu merah. Dia masih akan mati besok malam. Suai Kecil menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita potong dulu talinya agar dia tidak terlalu kesakitan. Muyu berbalik dan berjalan menuju rumah Chen Ersuang. Tapi Suai Kecil berkata, tunggu, tunggu, aku punya cara untuk menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara. Pak Tu Asu, kamu beruntung bertemu denganku. Tahan rasa sakitnya, ini akan segera berakhir. Suai Kecil mengulurkan tangan kecilnya. Cakar tipis dan tajam muncul di jari kelingkingnya. Meskipun cakar ini terlihat sangat tipis, namun sangat tajam. Biasanya, itu digunakan untuk memotong baju besi binatang iblis atau untuk memotong makanan untuk dimasak. Selain itu, pada dasarnya tidak perlu menggunakannya. Salah satu cakarnya yang tajam dengan lembut menjangkau tenggorokan Pak Tu Asu tanpa perlawanan apapun. Cakar ini tipis dan tajam. Kulit manusia tidak layak disebutkan di depannya. Itu dengan mudah ditembus. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya putih muncul di cakar Suai Kecil dan menyelimuti tenggorokan Pak Tu Asu. Mendesis. Pak Tu Asu menarik napas dalam-dalam. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Dia kemudian duduk dan terengah-engah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pak Tu Asu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Hei, kamu harus berterima kasih padaku. Suai Kecil sudah mencabut cakarnya dan melompat kembali ke bahu muyu. Terima kasih, Tuhan Suai Kecil. Pak Tu Asu dengan cepat berkata. Meskipun Pak Tu Asu tidak lagi kesakitan, napasnya masih sangat lemah. Kekuatan hidupnya secara bertahap masih memudar. Muyu melihat lingkaran cahaya putih di sekitar leher Pak Tu Asu. Dia tahu bahwa tindakan Suai Kecil bukanlah solusi jangka panjang. Jika dia ingin menyelamatkan Pak Tu Asu dan penduduk desa yang akan kehilangan nyawanya, dia harus membawa orang di belakang Chen Erzuang ke pengadilan. Paman, istirahatlah di sini. Sebelum kita kembali, jangan kemana-mana. Muyu sudah bergegas keluar dari rumah Pak Tu Asu dan terbang menuju toko Chen Erzuang. Saat ini, langit sudah gelap. Setiap rumah tangga telah menyalakan lentera mereka. Tetapi ketika Muyu berhenti di udara di atas halaman Chen Erzuang, dia menemukan bahwa rumah Chen Erzuang tidak memiliki lampu. Meski bulan bergelantungan di puncak pohon, namun tak tampak bersinar di halaman kecil yang menjual barang-barang orang mati ini. Halaman Chen Erzuang tidak memiliki cahaya sama sekali. Sebaliknya, diselimuti aura suram yang membuat orang merasa kedinginan. Muyu mendarat di atap rumah Chen Erzuang pada siang hari. Di bawah kakinya, banyak patung kayu yang tergantung di balok atap. Suai kecil sudah mengenakan pakaian Muyu. Dia telah membuat dua lubang kecil di pakaian Muyu, memperlihatkan dua mata kecil. Lingkungan sekitar sangat sepi. Bahkan kicau jangkrik pun tak terdengar. Angin bertiup kencang, menyebabkan pakaian Muyu berkibar. Muyu melihat ke halaman yang kosong. Masih ada pecahan kayu kapur barus di halaman. Ada juga beberapa patung kayu yang belum selesai. Namun keempat pekerja tersebut telah menghilang. Bau apek yang menyengat tercium dari sudut halaman. Itu adalah cat menjijikan yang digunakan untuk melukis patung kayu. Muyu diam-diam melayang turun dan mendarat di luar pintu Chen Erzuang. Dia memperluas runenya dan dengan hati-hati mendengarkan gerakan-gerakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kamar Chen Erzuang. Tidak ada suara di ruangan itu. Chen Erzuang hanyalah manusia biasa. Jika dia sedang istirahat, setidaknya harus ada suara nafasnya. Tapi Muyu tidak mendengar suara berirama apapun. Dia dengan hati-hati membuka pintu dan menemukan bahwa pintunya tidak terkunci. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke ruangan ini. Sejujurnya, dia dan Suai kecil tidak suka datang ke tempat suram seperti ini di tengah malam. Namun saat ini, demi nyawa patuasu dan penduduk desa lainnya, dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan semua ini. Dia melihat melalui celah di pintu. Di dalam gelap gulita dan dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Saat dia hendak membuka pintu, sepasang mata tiba-tiba muncul di celah pintu. Sepasang mata dalam kegelapan bersinar dengan cahaya dingin. Muncul begitu tiba-tiba sehingga Muyu tidak menduganya. Ini karena dia tidak merasakan kehidupan apapun di ruangan itu sejak awal. Brengsek! Ibumu! Suai kecil awalnya membuat dua lubang di pakaian Muyu untuk memperlihatkan mata kecilnya. Dia tidak menyangka akan langsung bertemu dengan sepasang mata di celah pintu Chen Erzuang. Dia sangat takut hingga rambutnya berdiri tegak. Pedang klon bayangan Muyu ditempatkan secara horizontal di depan dadanya. Dengan semburan lampu hijau, dia mundur dan mendarat di samping sosok kayu yang belum selesai di halaman. Dia dengan waspada melihat ke kamar Chen Erzuang. Di saat yang sama, dia merasakan halaman itu tiba-tiba diselimuti oleh lapisan aura suram. Aura ini sangat kuat dan bahkan membuatnya mencium sedikit bahaya. Berderak! Pintu kamar Chen Erzuang terbuka dan sesosok tubuh perlahan keluar. Dengan bantuan lampu hijau pada pedang klon bayangan, Muyu melihat sosok di depannya dengan jelas. Pupil matanya mengecil. Sebenarnya Pak Tua Zhao yang terbaring di peti mati di toko di depannya. Pada saat ini, Pak Tua Zhao mengungkapkan senyuman aneh. Matanya sangat dingin dan menunjukkan niat membunuh. Itu sama sekali tidak seperti mata seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur. Apa yang kamu? Mengapa Anda ingin menyakiti penduduk desa yang tidak bersalah di sini? Muyu bertanya dengan suara rendah. Dia dengan cepat berpikir dalam hatinya karena dia tidak merasakan aura manusia dari pihak lain. Tidak ada vitalitas, tidak ada fluktuasi dalam kultivasi, tidak ada sama sekali. Seolah-olah Pak Tua Zhao di depannya adalah mayat berjalan. Jieji, Jieji. Pak Tua Zhao perlahan mengangkat kakinya dan melangkah keluar ruangan. Dia terhuyung menuju Muyu. Dia tidak berbicara, tetapi mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang terdengar sangat suram. Muyu hanya merasakan niat membunuh dingin dari pihak lain, tapi itu tidak memberinya rasa bahaya. Bahaya sebenarnya datang dari sesuatu dalam kegelapan yang menunggu kesempatan untuk bergerak, bukan dari orang di depannya yang telah bangkit dari kematian. Dia tidak mengambil langkah pertama. Dia ingin mengetahui situasinya terlebih dahulu. Namun, Pak Tua Zhao tiba-tiba mengeluarkan sebuah file dan perlahan menusuk ke arah Muyu. Kikir tersebut digunakan untuk menggiling kayu dan tidak terlalu tajam. Hem. Muyu memiringkan tubuhnya dan dengan mudah menghindari serangan itu. Gerakan Tuan Tua Zhao ini terlalu lambat. Meski matanya tajam, gerakannya seringan bulu. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Dia merasa pemuda biasa akan mampu menghindari serangan ini. Apa yang sedang terjadi? Pak Tua Zhao gagal menusuknya dan hampir jatuh ke tanah. Namun, dia tidak menyerah. Dia masih tertawa aneh dan dengan gemetar menusuk Muyu dengan file itu. Dia benar-benar orang biasa. Pria misterius itu tidak mungkin begitu lemah, kan? Muyu, seorang kultifator tahap pemutusan roh, merasa sangat lucu menghadapi Pak Tua Zhao. Dia merasa bisa dengan mudah menghadapi pria ini hanya dengan berjabat tangan. Namun, karena pihak lain adalah manusia, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia baru saja menamparkan bagian belakang leher Pak Tua Zhao, mencoba membuatnya pingsan. Namun, Pak Tua Zhao hanya ditampar ke tanah oleh Muyu. Tidak ada tanda-tanda dia pingsan sama sekali. Dia perlahan bangkit dan terus berjalan menuju Muyu. Lupakan saja, dia hanya manusia biasa. Muyu tidak ingin terlibat dengan Pak Tua Zhao. Dia datang ke sini untuk menurunkan patung kayu dari balok. Dia berjingkat dan bergegas ke kamar Chen Ersuang. Pedang klon bayangan telah menerangi seluruh ruangan. Muyu mengangkat kepalanya, tapi sinarnya sudah kosong. 579. Boneka kayu yang terlihat hidup itu jelas tergantung di balok pada siang hari, tetapi ketika Muyu datang di malam hari, boneka kayu ini telah menghilang tanpa jejak. Udara dingin yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba datang dari dalam ruangan. Seolah-olah suhu tiba-tiba turun di bawah nol, dan tanah di bawah kakinya mulai membeku. Sejak Muyu datang ke sini, dia merasa ada yang tidak beres dengan halamannya. Dalam kegelapan, ada aura kuat yang tidak lebih lemah dari tatapannya. Saat dia masuk ke dalam ruangan, aura itu menjadi semakin jelas, dan sepertinya sangat dekat dengannya. Itu tepat di belakangnya. Ci! Pedang klon bayangan Muyu tiba-tiba menusuk di belakangnya. Pedang klon bayangan sepertinya telah menusuk tubuh seseorang, mengeluarkan suara teredam yang aneh. Dia menoleh untuk melihat dan bertemu dengan wajah Tua Tuan Tua Zhao. Pedang klon bayangannya telah menusuk dada Tuan Tua Zhao. Muyu kaget. Dia buru-buru menarik kembali pedangnya dan menghindar ke pintu. Tapi pintunya otomatis tertutup dengan suara, Peng! Energi pedang tajam bersilangan dan menebas pintu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pedang ki miliknya sangat kejam. Pintu biasa ini seharusnya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia bahkan tidak perlu menyentuhnya sebelum berubah menjadi debu. Namun, aura yang lebih tirani tiba-tiba muncul dari kegelapan, menghalangi pedang ki Muyu. Muyu sebenarnya diblokir oleh pintu biasa. Dia berbalik dan menatap Tuan Tua Zhao yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia sangat bingung. Ketika Tuan Tua Zhao menyerangnya, kecepatannya jelas sama lambatnya dengan kura-kura, jadi bagaimana dia tiba-tiba muncul di belakangnya. Tuan Tua Zhao mengenakan kain kafan. Ada lubang berdarah di dadanya, tapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia masih bergoyang ketika dia mengangkat fail dan berjalan menuju Muyu. Saya ingin melihat apa yang menyebabkan masalah. Pola susunan muncul di tangan Muyu. Pola susunan terang menyebar dengan dia sebagai pusatnya, terbang ke segala arah. Namun, cahaya dari pola susunan sangat terbatas pada lingkungan Muyu. Pola susunannya sepertinya mampu menelan cahaya, dan seluruh ruangan masih sangat gelap. Menyembunyikan kepala dan ekormu, kamu tidak berani keluar. Muyu berteriak dengan dingin. Tidak ada yang menjawabnya, hanya Tuan Tua Zhao yang berjalan perlahan, memegang fail bodoh dan mencoba membunuhnya. Muyu mengerutkan kening. Selain bertingkah seperti manusia biasa, tubuh Tuan Tua Klan Zhao juga sangat aneh. Bahkan setelah ditusuk oleh Muyu, dia baik-baik saja. Itu seperti mayat yang sedang dikendalikan. Tidak ada rasa sakit, hanya eksekusi mekanis dari perintah untuk membunuh. Namun, sungguh konyol meminta manusia yang memiliki fail untuk membunuh Muyu yang berada di tahap keilahian. Muyu tahu bahwa Tuan Tua Zhao tidak bisa diselamatkan. Namun, karena pihak lain tidak dapat mengancam nyawanya, dia tidak berencana untuk menghancurkan tubuh Tuan Tua Zhao. Tuan Tua Zhao di depannya hanyalah boneka. Ruangan menjadi semakin dingin, dan udara dingin bahkan menyerbu tubuh Muyu, yang dilindungi oleh kekuatan spiritualnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia harus menemukan pria misterius yang bersembunyi di kegelapan secepat mungkin. Yin Qi, jangan pamer di depanku. Pedang muling muncul di samping Muyu, dan langsung berubah menjadi pohon besar. Cabang-cabangnya dengan kuat mengikat Tuan Tua Zhao, dan dedaunan yang tersisa mulai memancarkan ki kematian yang lebih kuat, yang segera menyelimuti Yin Qi di dalam ruangan. Hua! Seperti air pasang yang surut, energi Yin yang aneh dikalahkan oleh energi kematian yang paling murni. Cabang-cabang muling terlalu kuat. Mereka berspesialisasi dalam menahan tanaman jahat. Semua Yin ki ditelan oleh muling, dan seluruh ruangan gelap langsung diterangi oleh formasi Muyu. Cabang pohon itu menghilang, hanya menyisakan satu cabang yang mengikat Tuan Tua Zhao. Tuan Tua Zhao terus berjuang, dan energi Yin di tubuhnya mulai tersedot oleh roh kayu. Kemudian gerakan Tuan Tua Zhao berangsur-angsur melemah, dan dia berhenti merontah. Tatapan mematikan di matanya menghilang, dan kepalanya terkulai. Dadanya berangsur-angsur berhenti naik turun, dan tidak ada gerakan lagi. Ruangan itu kosong, dan yang ada hanya tempat tidur. Satu-satunya hal yang hilang adalah manusia kayu di atas balok. Aura berbahaya yang dirasakan Muyu juga telah menghilang. Muyu meletakkan tubuh Tuan Tua Zhao di tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Bang! Muyu menendang pintu hingga terbuka dan berjalan ke halaman. Formasi di bawah kakinya telah menyelimuti seluruh halaman, menerangi setiap sudut halaman. Kelainan di halaman tadi telah hilang, dan sangat sunyi. Apa itu tadi? Mengapa ini sangat aneh? Muyu berpikir sejenak, lalu berjalan menuju toko Chen Erzuang. Namun, keseluruhan toko sangat normal. Selain kesuraman, tidak ada bedanya dengan siang hari. Cahaya bulan yang putih menyinari puncak gunung, dan tanaman di gunung itu tertutup lapisan es berwarna perak. Lima sosok berjalan tergesa-gesa di jalur pegunungan, melewati punggung bukit, dan akhirnya berhenti di depan kuburan baru. Kelima orang ini tidak lain adalah Chen Erzuang dan keempat temannya. Dan kuburan ini adalah kuburan orang mati yang baru saja mereka pimpin. Tidak ada yang menyangka mereka berlima akan kembali ke sini pada tengah malam. Keempat asisten itu semuanya memegang sekok besi di tangan mereka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai menyekok tanah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, peti mati yang dikuburkan pada siang hari sudah muncul di hadapan mereka. Jika seseorang ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui ada suara nafas pelan yang keluar dari peti mati, seolah-olah orang yang dikubur di dalamnya masih hidup. Keempat asisten itu melompat turun dan membawa peti mati itu keluar. Wajah Chen Erzuang tampak sangat pucat di bawah sinar bulan. Dia berjalan mendekat dan dengan cepat membuka peti mati itu. Di dalam peti mati itu ada seorang wanita tua berwajah seperti kulit jeruk. Wanita tua itu benar-benar orang mati. Dia mengenakan kain kafan baru, dan dadanya tidak bergerak naik turun. Suara nafas tidak keluar dari tubuhnya. Chen Erzuang merabah-rabah di dalam peti mati dan sepertinya telah menyentuh sesuatu. Kemudian, dengan klik bagian bawah peti mati tiba-tiba terbalik, dan wanita tua itu terbalik ke bawah. Dan dari belakang, muncul seseorang yang persis seperti wanita tua itu. Mata orang ini terbuka, namun matanya masih seperti kayu. Itu adalah patung kayu yang diukir pada siang hari. Tapi saat ini, dada sosok kayu itu bergerak naik turun, dan ada tanda-tanda kehidupan yang samar-samar. Chen Erzuang benar-benar melakukan sesuatu pada peti mati itu, dan membuat kompartemen rahasia, menyembunyikan sosok kayu wanita tua itu di belakang orang yang benar-benar mati. Chen Erzuang mengeluarkan pena dari tasnya, dan mencelupkannya ke dalam cet merah yang digunakan untuk melukis patung kayu itu. Dia dengan santai mengarahkan pena ke kedua mata sosok kayu itu, dan cet merah menetes ke mata sosok kayu itu, tapi itu tidak mewarnai mata sosok kayu itu menjadi merah, tetapi mengubahnya menjadi mata hitam biasa. Gelombang energi yin keluar dari mata sosok kayu itu, dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian sosok kayu itu tiba-tiba bergerak, dan menjadi tidak berbeda dengan wanita tua sebelumnya, dan bahkan hidup kembali. Wanita tua kayu itu perlahan duduk dari dasar peti mati, matanya masih sedikit bingung, seolah dia tidak tahu di mana dia berada. Chen Erzuang dengan kaku berkata, pulanglah, dan sambutlah keturunanmu. Mata wanita tua kayu itu tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta. Dia mengangguk, dan gemetar saat dia keluar dari peti mati, lalu perlahan turun gunung di bawah sinar bulan. Empat asisten Chen Erzuang telah mengisi peti mati tersebut, dan menumpuknya ke dalam kuburan baru. Satu-satunya hal yang aneh adalah mereka tidak mengubur peti mati itu, tetapi mengangkatnya dan pergi bersama Chen Erzuang. Su tua duduk di tempat tidurnya. Dia telah mendengarkan kata-kata Muyu, dan masih tidak berani bangun dari tempat tidur. Kata-kata Xiao Suai telah membuatnya takut setengah mati, dan dia tidak ingin mati. Mungkinkah Tuan Muyu masih belum menghilangkan kutukanku? Hati Ol Su bergetar saat dia berpikir, dan tiba-tiba menyesal mengatakan kata-kata itu pada Muyu. Tapi dia ingat bahwa Tuan Muyu sangat sopan padanya di usia yang begitu muda, dan juga menyembuhkan rematik dan sesak napasnya selama bertahun-tahun, jadi dia merasa bahwa Muyu tidak akan menyakitinya. Dia batuk dua kali, dan kecanduan merokoknya muncul kembali. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tetap turun dari tempat tidur dan berjalan menuju aula. Rumahnya sangat kecil, aula dan ruangannya tidak memiliki pintu, hanya ada sepotong tirai pecah yang menutupi pintu. Dia menemukan tembakaunya di sudut aula, dan mengeluarkan korek api dari sakunya. Dia meniupkan seteguk udara, dan pemantik api mengeluarkan api kuning. Dia menyalakan tembakao dan menghisapnya dengan keras. Meskipun Tuan Muyu berkata bahwa aku tidak boleh merokok, tetapi jika Raja Neraka benar-benar ingin membawaku pergi, aku harus membuat diriku tidak terlalu sedih. Sutua perlahan duduk kembali di kursi dan mengembuskan asap. Asap putih melayang di kegelapan dan menghilang. Masih ada lingkaran putih di lehernya, dan energi spiritual yang diberikan Xiao Suai belum hilang. Dia dengan penasaran menyentuh lehernya, tetapi lingkaran putih itu samar-samar terlihat, dan dia tidak bisa menyentuhnya. Tikus kecil abadi itu benar-benar kuat. Aiyo, andai saja si kuning besarku setengah pintar darinya. Lalu dia berpikir, kenapa lingkaran cahaya ini seperti kerah yang dia kenakan pada Big Yellow. Tapi dia tidak peduli, karena itu cukup baik sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya. Sutua menghirup tembakaunya lagi, dan berpikir jika Tuan Muyu muda itu menyelamatkan nyawanya, maka semua orang akan bahagia. Hama di ladang telah dihilangkan oleh Sir Muyu, dan rematiknya telah disembuhkan. Dia merasa tidak ada yang lebih baik dari ini di dunia ini. Pemikiran Ool Su sangat sederhana, dan dia biasanya adalah orang yang mudah puas. Gup, gup, gup. Anjing kuning besar di halaman tiba-tiba menggonggong, dan ia menggonggong dengan sangat keras. Sutua teringat akan gonggongannya si kuning besar, dan dia tidak bisa tidak iri pada tikus kecil yang bisa berbicara. Dia telah tinggal sendirian selama bertahun-tahun, dan hanya Big Yellow yang menemaninya. Sayang sekali Big Yellow tidak bisa bicara. Andai saja Big Yellow bisa berbicara seperti tikus kecil, itu juga bisa membantunya menghilangkan rasa bosannya. Kuning besar, jangan menggonggong, kata Sutua. Tapi Big Yellow tidak berhenti menggonggong, dan saat ini, langkah kaki yang familiar terdengar dari luar pintu. Eh, Tuan Muyu, apakah Anda kembali? Sutua dengan cepat mematikan tembakaunya, dan kemudian meniupkan asap ke dalam ruangan, karena Muyu telah menyuruhnya untuk tidak merokok. Dia berlari dan ingin membuka pintu, tetapi pintunya didorong masuk dari luar. Sutua memandang orang di depannya, dan dia tercengang. Orang ini bukan Muyu. Kamu, 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 Sutua memandang orang di depannya dengan ngeri. Orang yang berdiri di luar pintu sebenarnya adalah Sutua yang lain. Kamu bahkan tidak mengenali dirimu sendiri. Sutua, yang berada di luar pintu, memperlihatkan senyuman aneh. Dia tidak berbeda dengan Sutua, kecuali sepasang mata hitamnya. 580. Muyu dengan hati-hati mencari di toko peti mati Chen Erzuang. Dia hampir menjungkir balikan seluruh halaman, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk apapun. Yinqi yang menggetarkan jiwa barusan hanyalah jebakan, sengaja menunggunya di sini. Jelas, pihak lain sudah tahu bahwa Muyu datang ke sini pada siang hari dan sengaja memasang beberapa jebakan untuk menghadapi Muyu. Kultifator mandiri biasa mungkin tidak dapat melarikan diri dari kikematian yang aneh ini, tetapi Muyu berbeda dari kultifator mandiri lainnya karena ia memiliki kendali mutlak atas kematian. Hal-hal ini tidak layak untuk disebutkan dan dengan mudah ditangani olehnya. Kemana Chen Erzuang akan pergi jika dia tidak ada di rumah pada malam hari? Muyu merenung. Hal-hal yang terjadi di toko peti mati ini terlalu aneh dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Mari kita buat beberapa susunan jebakan di sini untuk menghadapi orang itu. Kami akan kembali besok untuk memeriksa situasinya. Kata suai kecil. Muyu mengangguk. Dengan ketukan kakinya, pola susunan padat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar bersamanya sebagai pusat dan langsung bergabung ke halaman Chen Erzuang dan menghilang. Pada saat yang sama, empat pangkalan susunan didistribusikan di empat sudut halaman yang tidak mencolok dan ditutupi oleh pola susunan khusus. Ayo pergi ke lembah pemakaman masal untuk melihatnya. Naga Teng menyarankan. Cacing tanah besar, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak tidur di malam hari dan pergi ke lubang kematian? Suai kecil memarahi. Terus, bukankah kita masih berada di toko mati? Kata naga Teng. Itu berbeda. Ayo kita kembali dan menemui lelaki tua itu. Jangan biarkan dia dicekik sampai mati nanti. Suai kecil tidak pernah menyukai lembah pemakaman masal. Kenapa kamu tiba-tiba begitu mengkhawatirkannya? Dragon Teng mengerutkan bibirnya. Dia memperlakukan kita dengan baik. Tentu kita harus peduli padanya. Ini yang namanya hati nurani. Paham? Cacing tanah besar, tahukah Anda apa itu hati nurani? Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, bukankah hati nurani Anda akan sakit? Suai kecil berkata dengan benar. Tidak, semua makanan dan minuman enak masuk ke perutmu. Aku tidak memakannya. Kata naga Teng dengan malas. Kita benar-benar harus kembali dan menemui orang tua itu. Muyu selesai mengatur pola susunan terakhir dan berkata. Langkah yang bijaksana. Kalau begitu kita akan pergi ke lembah pemakaman masal. Tambah Muyu. Sial. Muyu meninggalkan rumah Chen Erzuang dalam sekejap. Dia turun dari langit dan berjalan langsung ke halaman Ootsu. Ruangan itu masih terang, dan anjing kuning besar itu tergeletak di tanah di halaman. Ketika melihat Muyu, dia bahkan merintih dengan ramah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar. Su tua meringkuk di tempat tidur dan menggigil. Ketika dia melihat Muyu, dia segera turun dari tempat tidur seolah dia melihat penyelamatnya. Tuan yang terhormat, bagaimana kabarnya? Apakah saya masih bisa hidup? Wajah Pak Tua Su penuh kecemasan. Muyu melihat ekspresi tulus su tua dan menghela nafas dalam hatinya. Namun dia tetap tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Itu bagus, itu bagus. Pak Tua Su berkata dengan penuh rasa terima kasih. Apakah terjadi sesuatu selama aku pergi? Muyu bertanya. Wajah Pak Tua Su tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia segera berkata, Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Muyu sedikit terkejut. Dia melihat tubuh Pak Tua Su dan menemukan bahwa Pak Tua Su tidak terluka. Cincin kiroh putih di lehernya masih ada. Saat itulah dia merasa sedikit lega. Baru saja, Ada seseorang yang mirip denganku berlari mendekat. Dia mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan kepadaku lalu pergi. Su tua menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Seseorang yang mirip denganmu. Apa yang dia katakan? Jantung Muyu berdetak kencang. Dia teringat sosok kayu yang diukir oleh empat pekerja Chen Erzuang. Pada saat itu, Ada gambar Pak Tua Su. Terlebih lagi, Anehnya ia bernafas seolah-olah mulai hidup. Namun saat itu, Mata patung kayu di toko peti mati tersebut belum dicat. Dia bilang kalau kamu ingin menemukannya, Pergilah ke disorderly Burial Fali. Dia akan menunggumu di sana lalu pergi. Wajah Pak Tua Su dipenuhi ketakutan. Saat topik caotik Burial Fali diangkat, Dia malah tersentak. Insiden Pak Tua Zao yang kembali dari kematian di lembah pemakaman caotik Masih terpatri jelas dalam ingatannya. Lembah pemakaman yang caotik telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh penduduk desa. Muyu merenung sejenak dan berkata, Paman, kunci pintunya. Aku akan pergi ke lembah pemakaman yang disorderly. Oke, Pak Tua Su dengan cepat berkata. Tapi sebelum Muyu bisa berbalik, Siaosuai sudah melompat keluar dan menerkam Pak Tua Su. Siaosuai, apa yang kamu lakukan? Teriak Muyu. Dia ingin meraih ekor Siaosuai, Tapi kecepatan Siaosuai terlalu cepat. Bahkan Muyu tidak bisa menangkapnya. Dia adalah sosok kayu. Cakar tajam Siaosuai telah terulur. Tubuh Pak Tua Su tiba-tiba mengeluarkan yinki yang kuat, Langsung menghalangi tubuh Siaosuai. Namun, Cakar Siaosuai masih menembus yinki dan menggores lengan Pak Tua Su. Lengan Pak Tua Su yang tergores Cakar Siaosuai sebenarnya terbuat dari kayu. Muyu memandang Pak Tua Su dengan kaget, Lalu menatap Siaosuai dan berkata, Mengapa sosok kayu ini sangat mirip dengan Pak Tua Su? Dia bahkan bisa berbicara seperti Pak Tua Su. Siaosuai, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Pada saat itu, Muyu tidak dapat merasakan aura patung kayu di toko Chen Erzuang. Patung-patung kayu itu bukan lagi kayu murni. Aku juga tidak tahu, Tapi aku yakin energi roh di lehernya bukan disebabkan olehku. Selain itu, Dia tidak mencium bau angsa panggang. Dia pasti palsu. Siaosuai mendengus. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan pesan tersebut. Ekspresi Pak Tua Su masih sama ketakutannya seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun budidaya. Kemudian, Hembusan yinki berputar di bawah kakinya. Fluktuasi aneh tiba-tiba bergetar, Dan dia menghilang dari ruangan dalam sekejap. Apakah orang ini tinggal di sini hanya untuk membuatku pergi ke lembah pemakaman caotik? Muyu awalnya ingin menghentikan sosok kayu itu pergi, Tetapi sosok kayu itu menghilang terlalu tiba-tiba. Apalagi sudah disiapkan. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Pergi ke lembah pemakaman yang caotik. Siaosuai masuk ke dalam pakaian Muyu. Bukankah kamu tidak ingin pergi sekarang? Mengapa kamu begitu tidak sabar? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Angsa panggang yang dia buat sangat enak. Dia tidak bisa mati. Siaosuai berkata dengan sangat jujur. Muyu mengambil langkah ke depan, Dan dalam sekejap mata, Dia menuju ke lembah pemakaman caotik. Lembah pemakaman caotik masih dipenuhi gelombang yinki. Kabut tidak hilang sepanjang tahun. Bulan bersinar terang di langit, Tapi saat bersinar di caotik Burial Fali, Warnanya tampak putih-pucat. Pada saat ini, Dasar lembah pemakaman caotik gelap. Cahaya bulan terhalang oleh yinki, Dan tidak dapat menembusnya. Angin bertiup kencang di atas gunung, Dan ketika bertiup ke arah dinding lembah pemakaman caotik, Angin tersebut menghasilkan serangkaian pekikan yang tajam. Kedengarannya seperti ratapan hantu yang marah, Dan menyebabkan kulit kepala mati rasa. Yinki di lembah perlahan beredar, Membentuk bentuk aneh di udara. Sepertinya hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, Dan juga tampak seperti roh yang kesal sedang menarik sesuatu dengan susah payah. Lima siluet muncul di atas lembah pemakaman masal. Bayangan mereka panjang dan sempit di bawah sinar bulan, Seperti batang bambu. Orang yang datang adalah Chen Erzhuang dan keempat pekerjanya. Keempat pekerja tersebut membawa peti mati yang baru saja digali dari kuburnya. Mereka sampai di tepi lembah pemakaman caotik, Dan tanpa ragu-ragu atau berkata-kata, Mereka langsung melemparkan peti mati itu ke lembah pemakaman caotik. Peti mati itu membentuk busur di tepi lembah pemakaman caotik, Dan dengan suara siulan, peti mati itu menghilang ke dalam kegelapan lembah pemakaman caotik. Gemuruh. Seolah kilat menyambar dan guntur menderu, Seluruh lembah pemakaman caotik sedikit bergetar. Seolah-olah sesuatu yang aneh telah terjadi di dasar lembah. Seolah-olah sebuah batu besar telah runtuh, Dan itu juga terdengar seperti auman binatang buas. Suhu di sekitarnya semakin rendah, Dan bahkan bagian atas lembah pemakaman caotik tertutup lapisan es yang tebal. Setelah Chen Erzhuang dan keempat pekerjanya melemparkan peti mati tersebut, Mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka melompat dan benar-benar melompat ke lembah pemakaman caotik. Mendesis. Yin Qi yang dingin dan mendominasi tiba-tiba muncul dari dasar lembah pemakaman caotik, Dan berubah menjadi hantu iblis. Ia meraung dan menari-nari di udara di atas lembah pemakaman caotik, Dan mengeluarkan tangisan yang tajam dan tak tertahankan. Setelah itu, secara bertahap memudar, Dan lembah pemakaman caotik kembali ke keadaan damai. Tidak lama kemudian, Riak muncul di udara di atas lembah pemakaman caotik, Dan Mu Yu muncul dari udara tipis di atas lembah pemakaman caotik. Dia telah melihat sosok Chen Ersuang dan keempat pekerjanya dari jauh, Dan dia juga melihat mereka melemparkan peti mati ke lembah pemakaman caotik dan melompat ke bawah. Saat peti mati itu jatuh ke lembah pemakaman caotik, Dia mendengar suara kilat dan guntur. Suara kilat dan guntur yang disebutkan patu wasu memang ada. Dia berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang tepi lembah pemakaman caotik, Dan setiap langkah yang diambil bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Pola susunan hitam dan putih yang terjalin muncul dan menghilang ke dalam bebatuan. Orang di depannya jelas tahu sedikit tentang formasi susunan, Dan Mu Yu harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Saya ingin melihat makhluk ilahi macam apa anda ini. Setelah berjalan sembilan langkah, dia berhenti. Formasi susunan yang dia gunakan untuk mundur telah secara diam-diam menutupi sampul lembah pemakaman caotik. Mu Yu memandangi jurang hitam pekat di lembah pemakaman caotik dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Desir Cahaya cemerlang muncul di sekitar tubuh Mu Yu. Di malam gelap lembah pemakaman caotik, tidak ada cahaya sama sekali. Orang misterius dalam kegelapan pasti tahu bahwa Mu Yu telah datang ke sini, Jadi Mu Yu tidak perlu menyembunyikan apapun. Namun, Yin Qi di lembah pemakaman caotik sama dengan Yin Qi di rumah Chen Erzuang. Itu terus-menerus menelan cahaya, menekan cahaya di tubuh Mu Yu ke area yang sangat kecil. Itu tidak bisa bersinar terlalu jauh, Jadi Mu Yu masih tidak bisa melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Suara mendesing Suara kilat dan guntur telah menghilang, Dan yang ada hanya deru angin dingin yang bergema di seluruh lembah pemakaman caotik. Bayangan hantu itu menakutkan, dan sepertinya ada sesuatu yang keluar dari kegelapan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu hanyalah ilusi. Setiap kali Mu Yu jatuh, suhunya sepertinya turun sedikit. Saat dia menginjak dasar lembah yang kokoh, suhu sudah turun hingga di bawah nol. Adegan yang sama, Mu Yu masih tidak melihat peti mati atau orang mati. Chen Erzuang dan keempat pekerjanya menghilang setelah melompat ke lembah pemakaman caotik. Aku sudah di sini. Kamu tidak berani menunjukkan dirimu. Mu Yu berkata dengan dingin. Pedang muling telah berubah menjadi jaring laba-laba di bawah kakinya, menyebar dengan tenang. Jie Jie, seorang kultifator, kamu benar-benar punya nyali. Saya ingin tahu apakah otak seorang kultifator lapisan surgawi ketiga itu enak. Tawa aneh tiba-tiba bergema ke segala arah, bergema dalam waktu lama. Tidak mungkin mengetahui dari mana suara ini berasal. Aku khawatir kamu akan mengalami gangguan pencernaan. Mu Yu masih mencari orang misterius dalam kegelapan. Akar muling hampir menutupi seluruh lembah, namun dia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Si Yu. Suara siulan yang tajam terdengar, dan seluruh yinki menyapu ke arah langit, membentuk kabut hitam. Tepi kabut hitam diliputi cahaya merah. Dari jauh, ia tampak seperti si bungkuk, namun memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Huff, berpura-pura menjadi misterius. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda keluar untuk menimbulkan masalah, maka Anda mendekati kematian. Rune menyebar, dan sosok Mu Yu melangkah keluar. Pedang bayangan di tangannya berubah menjadi segudang ilusi. Pedang ki yang tajam dan mendominasi seperti pedang surgawi yang turun dari surga ke-9, membawa aura arogan yang tak tertahankan. Seperti angin kencang yang menyapu daun-daun berguguran, ia membelah kabut merah. Huala! Kabut di depannya seperti air mengalir yang dibela oleh pedang bayangan. Semua kabut tiba-tiba menghilang, memperlihatkan dua sosok di dalamnya. Tatapan Mu Yu terkejut, pedang ki di tangannya dipindahkan secara paksa, dan ditebas ke arah tebing lembah pemakaman caotik. Namun, tebing lembah pemakaman caotik memancarkan gelombang yin ki, yang memantulkan pedang ki tersebut. Pedang ki memantul ke tebing seberang, lalu memantul ke langit, menghilang tanpa jejak. Tebing ini sebenarnya tidak dirusak oleh pedang ki Mu Yu, dan bahkan memiliki kemampuan rebound yang aneh untuk melarutkan pedang ki Mu Yu. Tuan Mu Yu, jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Terima kasih telah menonton!